Selain itu juga, selain dari praktis-praktis seperti ini, kebetulan saya juga aktif di organisasi LPDP di Indonesia karena basiswa saya adalah LPDP untuk waktu mendapatkan S2. Terakhir, saya juga sempat diskusi dengan Pak Deni Ritwan, Kementerian Keuangan, Direktur Surat Utang Negara. Lalu saya juga pernah berdiskusi bersama dengan Menko Perekonomian, Bapak Erlang Hartarto. Selain itu, beberapa tahun yang lalu juga sempat saya bisa punya kesempatan untuk mewakili Indonesia, ikut kompetisi juga, dan berdiskusi bersama dengan Putri Marcakri Sirendron dari Thailand, seperti itu. Lalu buat teman-teman yang aktif di project management, mungkin tahu salah satu biggest project in the world, yaitu Burj Al Khalifa. Saya juga sempat bertemu dengan Marhum Eric Tomik. Beliau adalah salah satu project director dari Burj Al Khalifa. Tapi beliau sayangnya tahun lalu meninggal, jadi cukup lah ini experience banget buat ketemu sama Eric Tomik, dan menjadi titik balik saya merasa project management itu adalah salah satu hal yang paling menarik di dunia praktis. Seperti itu. Jadi harapannya semoga pengalaman-pengalaman saya ini, pagi ini bisa saya share ke teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, ini aku brief dulu, brief singkat outline yang hari ini akan aku bahas itu apa aja, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah industri financial 101 nih. Mungkin kalau dari teman-teman teknik industri tahu bahwa banyak banget industri, gitu ya. Dan biasanya kalau teknik industri, saya ingat aku dulu waktu aku S1 UGM, semoga sekarang udah enggak, tapi S1 UGM dulu. Aku ingat, oh, dream industry-nya tuh adalah oil and gas, terus abis itu FMCG, gitu ya. Nah, sebetulnya ada banyak industri nih teman-teman, termasuk financial industry. Nah, nanti akan dibahas. Selanjutnya adalah business development. Business development itu apa sih sebetulnya, dan cakupannya kalau di perusahaan saya, di atas jasa itu seperti apa. Nah, lalu kuncaknya adalah visibility study in practice. Jadi sesuai dengan mata kuliahnya, nanti aku akan share gimana sih aku dan teman-teman tim di kantor memanfaatkan visibility study untuk menerapkan dan mengeksekusi strategi-strategi bisnis, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tipsnya nih buat teman-teman, what you must learn. Jadi selama teman-teman di mata kuliah Aki ini, selama satu semester ke depan, saran dari saya itu apa sih yang harus teman-teman pelajarin, kayak gitu. Nah, buat brief-nya dulu, tentunya kita pengen sepakat dengan beberapa hal gitu ya. Nah, semoga, aku pengen kasih tips juga ke teman-teman, kalau memang teman-teman ada mau tanya, atau ada mau menyampaikan pendapat, itu silakan aja potong aku, gitu. Jadi, feel free to cut me, feel free to ask questions, kalau nggak salah ada di via Q&A juga ya, ada chat juga, aku akan aware, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, juga mungkin teman-teman bisa saling mengingatkan aku, oh, karen sih ada pertanyaan nih, gitu, silakan aja, gitu. Jadi, kita bentuknya diskusi, dan jangan sampai aku satu arah nih, aku banget seri banget kalau misalkan aku share-share, dan ternyata teman-teman hanya sekedar lewat aja, gitu. Semoga enggak kayak gitu sih. Nah, terus ini juga nih yang menarik nih. Next, next. Oke. Nah, jadi aku akan ngadain giveaway alert pagi ini, biar teman-teman juga semangat. Jadi, teman-teman, teman-teman, pagi ini aku nanti di akhir acara, di akhir sisi kelas kita, aku akan membagikan min voucher. Min voucher ini kayak uang elektroniknya, Arta Jasa, gitu ya. Kayak, mungkin kalau teman-teman tahu OVO, GoPay, gitu ya. Nah, ini aku akan bagikan dua voucher untuk dua lucky winners. Caranya gampang banget, teman-teman, silakan follow tiga Instagram ini. Ini ada tiga akun Instagram, silakan di-follow selama acara. Nanti aku akan aware siapa yang follow selama acara. Nah, nanti di akhir kelas, aku akan draw untuk dua orang yang beruntung, kayak gitu. Jadi, silakan di-scan. Ini ada tiga QR-nya juga, kalau mau di-scan atau mau di-screenshot, buat nanti selama diskusi kita, mau di-follow, itu silakan. Ada tiga Instagram, ATM bersama, bersama ID, sama HRB Rani. Seperti itu. Oke. Gitu. Gitu dulu, ada yang mau menyampaikan pendapat atau saran? Teman-teman semuanya? Aman ya? Oke. Aku asumsikan aman, dan aku asumsikan teman-teman juga menyimak ya. Siap. Oke. Aku lanjut. Yang berikutnya. Next. Oke. Jadi, yang pertama itu adalah Financial Industry 101. Seperti yang teman-teman tahu, dan seperti tadi Kak Setia sampaikan, saya ini aktif sekarang praktis itu di industri finansial. Nah, sebetulnya seperti apa sih industri finansial? Aku mau mulai dengan mengadakan quick survey ini sekarang. Jadi, quick survey dulu. Kita pemanasan dulu. Aku pengen teman-teman silakan ambil handphonenya. Silakan ambil handphonenya. Terus masuk ke pull-f survey ini. Coba aku sambil akan aktifkan juga survey-nya. Mungkin sekarang belum aktif. Oke. What kind of industry? Ya, oke. Coba di-refresh teman-teman. Silakan. Harusnya sekarang sudah bisa survey-nya. Dan bisa. Oke, sudah mulai ada yang menjawab. Aku akan share result-nya sebentar. Share content. Oh, ini bisa dua gitu ya. Wah, keren banget. Tunggu, tunggu. Aku jarang banget nih pakai Webex. Berarti cara aku matiin yang tadi gimana ya? Ini PPT kok kelihatan juga ya? Stop sharing. Oke. Sudah ya berarti ya? Nih kelihatan nih. Oke, teman-teman. Silakan. Ini beberapa yang menjawab. Lanjut. Jadi, pertanyaannya adalah industri tipe yang seperti apa yang teman-teman ingin ahli nih nanti setelah teman-teman lulus dari UGM. Ada dua pilihannya ya. Yang pertama adalah goods. Yang kedua adalah services. Nah, ini aku kasih contoh juga. Goods itu termasuk FMCG, oil and gas, manufacturing, automotive, details. Yang kedua adalah services. Itu mulai dari konsultan, lalu juga peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, lalu juga dunia pemerintahan. Fintech itu termasuk service, IT, lalu juga financials, insurance, multifinance, dan lain sebagainya. Itu ada di services seperti itu. Aku nggak kasih pilihan others karena secara umum apapun pekerjaannya itu terpecahkan menjadi dua ini, yaitu goods and services. Oke, that's good. Ada 72% yang menyampaikan ingin aktif atau expert ahli di bagian industry goods. Completely fine. Ada lagi yang mau ngisi? Silahkan, satu menit lagi. Supaya aku juga kenal nih teman-teman. Teman-teman tuh perspektifnya, pahamnya itu di industri seperti apa sih, use case-nya itu seperti apa, supaya nanti kita juga nyesusinya lebih pas. Oke, ada lagi yang mau isi? Udah? Oke, siap yang mau isi, lanjut silahkan. Secara umum sih kayaknya udah mulai kebentuk ya patternnya, bahwa 70% dari teman-teman yang ada di sini, itu tertarik nih buat expert di industri goods yang nyebutnya. Nah, di sini ada 74, berarti 70%-nya sekitar ya 50-an gitu ya. Oke, siap. Nah, teman-teman, kenapa sih aku bahas ini? Ini akan menunjukkan bahwa sebenarnya awareness teman-teman di mahasiswa teknik yang ada di Indonesia itu sebenarnya seperti apa. Dan ini tidak terjadi hanya di teknik industri UGM aja sebenarnya, sebetulnya. Tapi juga hampir di semua mahasiswa teknik yang ada di Indonesia. Nah, terutama teknik industri. Sebetulnya, kalau aku boleh cerita pun, di Arta Jasa, di Timku, di Corporate Business Development, itu kita terdiri dari 6 orang, 6 sampai 7 orang. Nah, dari 7 orang ini, 6 orang itu lulusan teknik industri, teman-teman. Jadi, 6 orang ini lulusan teknik industri. Jadi, 3 itu adalah telurusan teknik industri UGM. Sorry, sorry. 2 itu teknik industri UGM. 1 itu MBA UGM. Lalu juga ada teknik industri UI. Lalu 2 dari teknik industri UTB. Nah, ini cukup menarik sebetulnya. Kenapa? Karena kita waktu S1, kita diajarin teknik industri itu, sebetulnya kita fokus di sistem gitu kan. Di pabrik, di barang industri-industri yang berkaitan dengan goods atau barang gitu ya. Nah, ternyata teknik industri pun pada kenyataannya itu benar-benar bisa di mana-mana dan kita bisa betul-betul ahli nih di situ gitu. Nah, ini terbukti karena kalau di kantor saya, umum itu tuh lulusan teknik industri gitu. Nah, semoga teman-teman juga paham nih bahwa kalau saya sendiri pun sekarang saya ada di industri jasa hitungannya. Jadi, kita bisa di IT, di financials, itu masuk ke industri servis. Jadi, mungkin pagi ini teman-teman akan sedikit belok nih pemahamannya, belokan, buka lagi open-mindednya bahwa yang akan kita bahas ini adalah industri jasa gitu. Nah, industri jasa itu memiliki perspektif dan strategi yang berbeda sedikit dibandingkan dengan goods seperti itu. Nah, ini adalah semacam umumnya ya, secara umum tentang perbedaan dari goods dan services. Tadi teman-teman juga udah survei. Nah, sekarang aku mau share balik ke layar ku. share, terus abis itu aku tutup yang tadi. Petit-petitnya stop sharing. Oke. Nah, teman-teman, kenapa juga aku kasih survei ini? Supaya teman-teman kita paham nih perspektif gimana cara membedakan antara strategi industri yang goods atau yang products dan industri yang servis atau yang jasa gitu. Nah, ketika kita bicara dengan industri yang product, itu adalah kita bahas kita mau bikin apa. Habis itu barangnya itu jelas gitu ya. Kalau teman-teman belajar soal ergonomi, teman-teman belajar soal QA gitu ya, quality assurance, itu semua itu ada standarnya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman ingat, apa tuh mata kuliah gambar teknik gitu ya, ada toleransi plus minus berapa digit. Nah, itu clear tuh, apa namanya, objeknya seperti apa gitu. Lalu juga biasanya industri barang itu ada ini, apa namanya, inventory gitu kan ya. Ada inventory harus dijaga kualitasnya dan itu, apa namanya, biasanya jelas tuh inventory-nya, manajemen-nya seperti apa. Selain itu juga biasanya ada ini, apa namanya, barangnya tuh at least harus ready dulu nih gitu. Either dia mau, apa tuh naik sebutannya, make to sold, ataupun mungkin disiapkan sudah ready stock, tetapi pada dasarnya materialnya pun harus siap, seperti itu. Nah, lalu juga sebetulnya ini kuncinya nih, there is no customer involvement. Biasanya customer involvement itu ada di depan. Ada ketika di awal nih, ketika produk desain, ataupun ketika mau membuat, itu lebih banyak customer involvement di awal, dan setelah mereka menggunakan, biasanya, seperti itu. Nah, ketika kita bicara service atau jasa, itu beda tuh. Itu kita ngomongin soal apa yang bisa kita lakukan. Kan namanya juga service ya, jadi jasa gitu. Jadi kita akan melakukannya, seperti itu. Dan barangnya pun biasanya intangible. Jadi kita nggak kelihatan nih. Nanti kita akan bicara soal kalau ngomongin ATM bersama, salah satu layanan utamanya Arta Jasa, itu adalah soal server, soal kapasitas, soal koneksi internet, itu adalah salah satu hal-hal yang paling penting yang ada di perusahaan, seperti itu. Nah, dia juga outputnya itu individual action. Nah, ini juga menarik nih, nanti aku akan cerita lebih jauh, bahwa kalau mungkin kalau di FMCG atau di otomotif, itu biasanya output parameternya adalah unit, gitu kan. berapa unit, berapa plug, atau berapa ratusan ribu pieces, gitu. Nah, kalau di servis, di Arta Jasa, itu satuan-nya adalah transaksi, teman-teman. Nah, nanti aku akan cerita. Jadi, satuan yang penting itu kolom kita atau KPI kita, itu adalah terkait transaksi. Misalkan 1 juta transaksi 1 hari, 5 ribu transaksi per menit, misalkan. Nah, itu adalah salah satu parameter yang menunjukkan ini servis, gitu. Nah, intinya, tetapi yang mau aku ceritain adalah keduanya itu memiliki strategi dan konsep yang sama, gitu. Yang pertama adalah teman-teman perlu punya bisnis sense atau feeling tentang bisnis, gitu. Mau itu produk ataupun jasa, itu semuanya pasti punya barang yang dijual. Pasti punya hal atau value yang mau ditawarkan kepada pelanggannya. Nah, itu yang teman-teman harus paham. Dan yang kedua, keduanya itu membutuhkan holistic view of ecosystem. Nah, maksudnya gimana sih holistic view of ecosystem? Teman-teman akan perlu untuk bisa selalu zoom out ketika melihat barang yang teman-teman jual. Misalkan teman-teman punya kafe, nih, kafe kopi, gitu ya. Teman-teman itu kan nggak mungkin hanya fokus banget di kopinya doang, gitu. Teman-teman pasti perlu bahas soal, oke, selain butuh kopi, aku butuh alat yang oke juga. Aku juga butuh karyawan yang pahami untuk cara merasik kopinya. Aku juga butuh tempat yang bagus. Aku juga butuh lokasi yang strategis. Aku juga butuh marketing yang oke, nih, biar orang tahu aku punya kafe kopi ini, gitu kan. Nah, itu namanya holistic view of ecosystem. Jadi, baik itu barang ataupun jasa, teman-teman akan perlu bisa memahami end-to-end-nya, gitu. Nah, itu adalah yang cukup penting. Nah, untuk bisa memahami holistic view of ecosystem ini, teman-teman juga akan perlu paham supply atau value chain-nya. Aku yakin sih, teman-teman udah belajar tentang supply or value chain. Yang intinya adalah, teman-teman harus tahu, nih, mulai dari raw material sampai barang itu sampai, itu gimana sih alurnya? Itu penting banget, gitu. Kenyataannya di dunia praktis seperti di saya, itu value chain ini sangat-sangat penting. Karena disitulah kita bisa mengoptimalkan semuanya. Baik itu bisnis kita, stakeholders, resources, itu akan bisa dioptimalkan manfaatnya apabila kita memahami supply or value chain ini, gitu. Nah, yang ketiga adalah stakeholder analysis tentunya untuk memahami pihak-pihak manajian yang terlibat, market analysis, dan innovation and transformation, gitu. Nah, kelima ini perlu untuk di semua industri, gitu. Nah, terus apa sih maksudnya, gitu kan, apa namanya, kenapa, gitu, kenapa kita mau cerita ini, gitu. Terus emangnya artan jasa itu apa sih, karena si lo udah berbicara ngomongin artan jasa, ngomongin industri financial, gitu kan. Nah, ini aku ada video akan aku tunjukkan sebenarnya tentang gampangannya artan jasa itu seperti apa, kantornya di mana, gitu ya. Nah, video ini kebetulan waktu itu dibuat untuk dalam rangka kita mengundang member-member kita, klien-klien kita, yaitu bank-bank. Hampir semua bank di Indonesia itu adalah membernya artan jasa, yaitu terutama membernya ATM bersama, kalau teman-teman pernah dengar nih, ATM bersama, gitu ya. Nah, ini adalah video waktu itu kita invite mereka untuk datang ke Jogja, gitu. Jadi, ini adalah video tentang inviting klien kita tentang untuk join acara members meeting, gitu. Aku akan coba play, kalau misalkan audionya nggak kedengeran, nanti infoin aku ya, teman-teman. Oke. Siap, coba kita play. Kok diam? Coba sebentar. Nggak kedengeran ya, video, apa, audionya. Audionya nggak kedengeran? Tidak. Oke, siap, siap, siap. Oke, sebentar ya. Mungkin give me two minutes, aku akan open untuk videonya langsung dari filenya aja. Sebentar ya. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya atau ada yang mau discuss juga, silakan ya. Atau mau kenalan juga boleh, Kak. Bentar. Oke, ini udah ready. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Mungkin bisa disampaikan langsung aja. Mungkin dari diskusi yang tadi, terutama khususnya untuk produk versus service tadi ya. Ini diskusi yang sangat menarik mungkin bagi teman-teman. Kayaknya di participant, saya lihat ada beberapa teman yang anak anggatan 2017. Sepertinya, jadi mungkin lagi ngerti deskripsi. Mungkin bingung juga slide-in mau kemana. Mungkin bisa tanya-tanya juga. Oke, sebentar. Share video. Eh, bentar. Ini gimana sih? Oke, ini aku ada videonya. Share content. Zoom meeting. Am, 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 am. Aku bisa share screen. Oke, ini kalau gini aku share screen semua ya. Berarti ya, bener ya. Oke, ini kalau sekarang teman-teman ngeliat apa nih? Ini desktop lah. Desktop. Oh, sorry. Oke. Ini video ini keliatan nggak ya? Iya, keliatan. Oke, siap. Coba audionya kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Sudah. T front. Tareak. 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 selamat menikmati 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 juga nih untuk menyasar pasar di Indonesia. Nah, tadi kalau teman-teman yang udah follow Instagram ATM Bersama, Instagram Bersama ID, dan Instagram saya juga, nanti ketika undian voucher 100 ribunya, itu akan kami serahkan dalam bentuk min voucher gitu. Nah, ini langsung bisa teman-teman tarik deh, transfer ke banknya teman-teman, dan langsung bisa dipakai. Nah, ini adalah enam layanan nih. Kita nyebutnya layanan, produk juga bisa dibilang, kalau teman-teman bahas yang tangible gitu ya, yang kami sediakan sebagai value kita untuk Indonesia gitu, untuk keseluruhan pasar dan mendukung transaksi dari teman-teman. Nah, terus itu adalah sesuai yang pertama. Udah nih, jadi ini aku mengenalin dulu nih, sebenarnya artan jasa itu apa, industri pembayaran itu apa. Nah, yang selanjutnya adalah tadi, seperti yang aku sampaikan, posisiku adalah corporate business development kalau di kantor. Nah, sebetulnya business development itu ngapain sih? Apa business development itu kerjaannya ngapain? Karansi lo ngapain kalau di kantor gitu ya? Nah, ini aku mau share nih ke teman-teman. Oke, ini akhirnya ada yang nanya nih, izin bertanya, Kak, waktu sekolah dulu, saya pernah disuruh guru go cashless untuk menahan lanjut inflasi. Itu apakah masih relevan sampai sekarang? Atau fintech saat ini lebih disarankan karena kemudahannya? Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Mauli Anom. Jadi gini, betul sih, sebetulnya itu masih relevan gitu. Nah, relevannya kenapa? Hampir semua di dunia kita, itu sekarang kita lagi berusaha untuk digital. Kita lagi berusaha untuk cashless. Nah, tapi perspektif dan tujuannya itu biasanya berbeda-beda gitu. Alasan sebuah komunitas atau sebuah negara atau sebuah region bahkan, misalkan se-Asia atau se-Asia Tenggara, itu go cashless, itu biasanya beda-beda. Tapi intinya adalah satu, untuk mempercepat perekonomian, untuk mempercepat pergerakan uang gitu. Gak mungkin dong sekarang kita, kalau misalkan kita liburan ke Singapura, misalkan nanti setelah COVID gitu ya, teman-teman mau bawa duit 100 juta gitu kan, teman-teman bawa di cash, itu tuh troublesum banget gitu. Nah, dengan adanya digital dan makin biaya murah ya, itu teman-teman bisa ke Singapura, bawa kartu debit atau kartu kreditnya, tarik tunai dengan biaya yang minim gitu. Nah, sebetulnya itu tuh tujuannya cashless. Jadi, tujuan cashless tentunya adalah, supaya pergerakan kita tuh semakin bebas. Teman-teman kita, apalagi dengan gak cuma di situ doang nih, misalkan gak cuma di Jogja, gak cuma di Indonesia, kalau teman-teman mau ke Papua, misalkan teman-teman gak perlu bawa cash. Karena di Papua juga ada bank, di Papua juga ada bank Papua, bahkan salah satu partner terbesar kita gitu. Dan itu sudah sangat murah gitu. Jadi, tergantung tujuannya sebetulnya Kak Maulianom. Tapi sampai sekarang itu masih sangat relevan. Itulah kenapa OVO, GoPay, Tokopedia, lalu juga Dana, itu sangat-sangat didukung oleh pemerintah. Karena mereka mendukung unbanked people, kita nyebut ya. Jadi, teman-teman yang mungkin masih terbiasa mengelola dengan cash, yang gak punya tabungan di bank, itu bisa terjangkau dengan adanya inovasi dan teknologi dari perusahaan-perusahaan fintech seperti sekarang. Semoga membantu ya, Kak Maulianom. Kalau teman-teman ada yang mau tanya juga, langsung aja biar kita juga discuss. Kalau misalkan nanti ada insight yang lain, juga silakan kalau mau disampaikan atau mau di-chat juga silakan. Nah, oke. Sekarang tentang bisnis development di Arta Jasa. Aku punya satu questionnaire lagi, aku punya satu survey lagi, yang teman-teman bisa diisi. Sebentar, aku akan aktifkan dulu. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah... Oke. Ops. Kok belum ya? Kok ini? Oke, sebentar ya. Aku cek dulu. Oke, di sesi ketiga ada itu. Oh, itu sesi ketiga. Oh, iya. Yang luaserti, kamu baik sekali. Kamu ingat aja. Oke. Aku lanjut dulu berarti. Sip. Nah, sebenarnya bisnis development itu apa sih? Nah, jadi gini. Kalau di bisnis development di Arta Jasa, itu kita posisinya itu ada di divisi namanya corporate strategy. Nah, corporate strategy atau strategi perusahaan. Nah, strategi perusahaan kalau di Arta Jasa itu diberikan di dua. Yang pertama adalah corporate strategy. Yang kedua adalah business strategy. Nah, ini ada corporate strategy, ada business strategy. Nah, intinya setiap perusahaan, mau sekecil apapun atau segede apapun, teman-teman mau misalkan di Unilever misalkan, atau nanti mau di Pertamina gitu ya. Dan termasuk kita juga di Arta Jasa, itu pasti punya strategi. Strategi di setiap level. Mulai dari corporate ataupun di bisnis gitu. Nah, corporate itu bicara jangka panjang, lima tahun, sepuluh tahun. Business strategy itu bicara tentang eksekusinya. Jadi, bagaimana kita berkompetisi, bagaimana cara kita untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Nah, saya itu di business strategy ini. Nah, maksudnya gimana sih? Untuk bisa kita... Pertarungan teman-teman, kita punya produk ya. Teman-teman misalkan di Unilever punya produk macam-macam, mulai dari itu sabun, misalkan ataupun shampoo, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada untuk apa? Untuk bisa dijual. Dan untuk mendapatkan revenue. Nah, untuk bisa paham, sebetulnya tips yang pertama itu adalah teman-teman harus punya yang namanya business acumen. Atau sense business, kita nyebut ya. Business acumen itu apa? Business acumen itu adalah ability kita, kemampuan kita untuk memahami gimana sih caranya kita pakai dan memanfaatkan duit kita atau investasi kita. Dan kalau kita tahu, itu kita butuh apa aja untuk mengaktifisipasi, menafigasi, dan meningkatkan trennya untuk bisnis kita itu. Ini tuh intinya adalah kalau misalkan teman-teman ditanya nih, oke, gue punya duit 100 juta, gue bakal kasih ke lo, lo bakal pakai buat apa sih? Nah, itu tuh business acumen, oh, teman-teman langsung tahu nih, oh, kalau aku punya 100 juta, aku mau invest di sini, Kak. Oh, 100 juta, aku mau berusaha untuk usaha bikin ini nih, gitu. Oh, kalau 100 juta, aku mau pakai buat kerja sama, sama perusahaan yang lain. Misalkan kita mau kolaborasi, bikin ekosistem apa. Dan dengan semua itu, aku bisa gain 10%, aku bisa kasih kakak revenue lebih dari 15%, bahkan, oh, aku bisa beri kasih kakak dividen 3% setiap tahunnya, misalkan. Nah, itu adalah business acumen. Dan itu sangat penting sebetulnya untuk teman-teman bisa punya power nih, dimanapun teman-teman berada. Karena yang bawa bagianapun, kalau kata orang itu, apa, nyiputnya, ujung-ujungnya duit nih, gitu. Ujung-ujungnya itu semua duit. Nah, itu adalah business acumen sebetulnya. Nah, selain itu juga, adalah tentang strategi, gitu. Jadi, aku tuh setiap harinya yang aku lakukan adalah aku mengasih atau menawarkan ide. Aku menawarkan rencana. Aku menawarkan strategi ke internal, gitu. Jadi, setiap hari kerjaanku tuh, oke, lu harusnya kayak gini, loh. Lu harusnya kayak gini. Ini gue bikinin proyek, rencana buat lu, supaya lu bisa compete di pasar, gitu. Nah, ini adalah semua hal yang aku lakukan di kantor. Jadi, mulai dari goals, strategy, creating marketing-nya, creating bisnis. Jadi, kalau teman-teman tahu, oh, iya, bikin bisnis plan, gitu ya. Nah, itu tuh semua yang aku lakukan setiap hari. Tujuannya untuk supaya perusahaan itu tetap berinovasi, tetap berubah, dan tetap oke buat aktif dan eksis yang ada di pasar kita. Seperti itu. Oke, ini adalah tentang bisnis development. Nah, terus abis itu, terus maksudnya apa sih, kak, misalkan tetap-tetap masih belum paham, gitu ya. Aduh, masih nggak paham nih gue, kak, gitu ya. Nah, oke. Ini adalah beberapa proyek yang saat ini aku handle. Yaitu yang pertama adalah internal perusahaan. Jadi, proyek internal perusahaanku, termasuk, kita sebutnya Innovation Day. Kita berusaha untuk meningkatkan kultur inovasi yang ada di perusahaan. Ini juga salah satu way nih, salah satu cara. Intinya adalah, dimana pun teman-teman berada, kalian tuh harus berpikir terus, gitu ya. Kalian harus mencetuskan ide, harus pikir kreatif. Nah, ini adalah salah satu produknya. Yang kedua adalah be secure, kita nyebutnya. Ini salah satu cara, kalau teman-teman pernah nih punya kartu kredit atau punya genius, gitu ya, teman-teman bayar di e-commerce atau di marketplace pakai kartunya. Jadi, cuma masukin kartu nomornya, lalu juga expiry date-nya, sama BCV yang ada di belakang. Nah, itu juga kita produce nih, Arta Jasa bikin untuk versi lokalnya, yaitu be secure dengan kartu debit GPN. Kita juga lagi propose untuk program loyalty, kalau teman-teman punya, oh, gue transaksi di sini dapat poin nih. Nah, itu juga program-program dari Arta Jasa dan juga payment gateway, gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar midtrans ataupun fastpay, gitu ya. Aku mikir, aduh, tadi aku lihat 70% pada pengennya di goods, mungkin bisa jadi kata-kata yang aku katakan. Dia kayak, aduh, karen sih ngomongin apa, gitu. Tapi feel free to ask me, teman-teman, kalau emang teman-teman nggak paham, gitu. Nah, ini adalah apa yang kami lakukan, gitu. Dan untuk bisa mewujudkan ini semua, teman-teman, percayalah setiap hari aku berkutap dengan Excel. Aku berkutap dengan bikin business case. Aku bikin feasibility analysis. Aku bikin make sure gimana caranya supaya produk-produk ini itu betul-betul layak. Nah, itu pun nanti aku juga akan cerita kayak gimana. Oke, ini ada juga lagi yang bertanya nih di room chat. Izin bertanya, Kak Rensi. Kalau ngeliat dari PPT-nya, ternyata perusahaan finansial arta jasa itu semua komponennya sudah terintegrasi. Kenapa ya pada bagian pemerintah masih sering kecolongan sama namanya korupsi? Apakah finansial bagian pemerintah tidak meneratkan sistem integrasi sehingga tidak tahu adanya uang yang keluar masuk secara abnormal? Good question nih, Kak Asa Pragasel Natuna. Kamu kayaknya bakal ini nih jadi politikus atau jadi kritikus buat pemerintah gitu ya? Oke, oke, oke. Oke, oke. Aku bantu jawab, tapi dari pemahamanku ya, mungkin ada banyak perspektif yang lain di luar sana terkait pemanfaatan integrasi sistem. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman belajar soal produksi gitu ya, sistem produksi atau alur yang ada di pabrik gitu ya, itu kan pasti ada kan, misalkan pos 1 lalu jalan, misalkan pakai conveyor atau apa, pos 2 gitu kan, lalu jalan lagi ada pos 3 gitu kan. Selama, biasanya teman-teman juga tahu, selama barang itu jalan di conveyor-nya, biasanya itu akan ada depresiasi atau pengurangan value, atau misalkan dia kalau es batu aja jalan, dia akan berkurang nih value-nya gitu kan. Nah, sebetulnya yang aku mau bilang adalah semua sistem itu pasti punya celah gitu. Semua ekosistem, semua integrasi itu pasti ada celahnya. Secara perusahaan, kalau artan jasa, kita bertanggung jawab atas keamanan dan kemudahan transaksi semua orang yang ada di Indonesia gitu. Nah, mungkin ini personal opini saya, ketika kita membahas korupsi, itu ada aja bolongnya gitu. Pasti ada aja. Tadi yang misalkan si conveyor tadi, itu orang-orang yang bahkan semakin dalam kita paham, semakin tahu di mana celahnya gitu. Nah, sayangnya itu yang mungkin dilihat sebagai personal opportunity untuk para orang-orang yang melihat, wah, ini oke nih buat potensi pribadi saya. Mungkin seperti itu, Kak. Tapi, secara pemerintah, secara teknologi, itu semua didesain untuk mendukung gitu, untuk minimum corruption gitu. Nah, tapi lagi banyak faktor yang lain, kayak misalkan politik, ataupun mungkin ada faktor-faktor personal interest atau team interest, nah itu sudah ada di luar cakupan gitu. Mungkin itu jawaban dari aku sih. Jadi mungkin tadi kayak 70% adalah personal opinion aku. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Kak Asa Praga Selnatuna. Seperti itu. Oke, aku lanjut ya. Oke, nah itu tadi soal business development. Nah, oke. Sekarang kita go langsung di fokus ke utamanya, yaitu feasibility study in practice. Jadi kayak gimana sih aku memanfaatkan analisis kelayakan gitu ya, atau feasibility study di pekerjaanku di kantor. Seperti itu. Aku baru sadar, aku sering banget ngomong seperti itu ya kayaknya ya. Oke. Nah, ini nih survei yang aku maksud tadi nih. Ayo teman-teman, langsung sekarang ambil handphonenya, scan QR-nya, terus aku ada survei lagi nih pertanyaan. Jadi ini open question ya. Silahkan teman-teman jawab dengan satu kata apapun itu. Kalau teman-teman mau bikin bisnis, atau mau memulai bisnis, apa yang teman-teman butuhkan di step pertama? Kalau teman-teman mau punya bisnis, apa yang teman-teman butuhkan di stage pertama? Langsung ketik satu kata aja. Ya pikirin dulu, pikirin dulu yang menurut teman-teman, wah Kak, aku paling butuh nih ini nih. Gila, aku nggak bisa ngadain bisnis nih kalau nggak ada ini gitu ya. Silahkan. Sambil aku siapin jawabannya. Oke, udah aku aktifit kan ya? Eh tunggu, tunggu, belum, tunggu, tunggu, jangan, jangan. Ah, salah, salah, salah. Bentar, bentar. Di aktifit. Oke, coba-coba sekarang. Oke, kalau kamu ingin bisnis, apa yang perlu di stage pertama? Oke, coba-coba, silahkan. Di refresh dulu. Abis itu. Maaf, maaf, coba di refresh, di refresh, teman-teman. Aku clear response dulu. Coba masuk lagi, terus abis itu masukin jawabannya. Oke. Share. Full screen. Oke. If you initiate a business, what do you need on your first stage? Coba yang tadi di refresh dulu, terus masuk. Ini udah mulai kelihatan jawabannya. Ayo terus-terus yang banyak. Biar kita bisa dapetin menurut teman-teman tuh, insight teman-teman apa sih yang dibutuhin pertama kali ketika ke inisiat disnis gitu ya. Oke. Terus-terus, udah mulai kebentuk nih. Apa namanya jawaban-jawabannya. Oke. Ya, mulai banyak yang bilang plan. Mulai banyak yang bilang model. Ada yang bilang money juga. Niat, bener. Lanjut terus. Ini masih dikit banget yang jawab. Masukin ya, polf.com slash rensi A. Apa tadi? Oke. Udah full ya. Terima kasih teman-teman buat jawabannya. Oke. Jadi udah mulai nih kebentuk nih. Jadi, paling banyak itu adalah modal, rencana, niat. Betul. Market juga penting. Betul. Kalau aku boleh bahas, modal atau investasi itu tentunya paling dibutuhkan ya. Apa namanya. Karena kita tidak bisa ngapa-ngapain nih kalau kita nggak punya investasi. Tapi betul juga untuk bisa tahu investasi kita itu butuh berapa. Misalkan berapa M atau berapa ratus juta. Kita juga butuh rencana. Gitu. Nah, rencananya emang kita mau jual apa? Kita mau jual ke siapa? Harganya berapa? Kalau mau bikin all you can eat, misalkan di Jogja gitu ya. Mau bikin yang versi kayak Korean-Korean all you can eat grill. Itu berapa sih? Dan di mana lokasinya? Itu termasuk di rencana. Tapi yang penting juga adalah market nih. Ngapain kita bikin all you can eat grill. Tapi jauh nih di sana nih. Di ujung gunung Merapi gitu ya. Yang ada orang yang lewat gitu ya. Itu marketnya kecil gitu kan. Tapi itu juga mungkin oke dengan strategi yang tepat. Misalkan, nah makanya balik lagi nih ke plan gitu. Nah, makanya semua yang disampaikan teman-teman ini bener nih. Dan ini semua saling terhubung. Ini ada strategi juga nih bagus nih. Jadi, apa namanya kerjasama tim juga. Itu semuanya dibutuhkan ketika kita menginisiasi bisnis. Gitu. Nah, oke. Sekarang teman-teman kalau punya bisnis kalian butuh ini gitu ya. Jadi kalian paham kalau kalian butuh ini. Nah, sekarang coba next question-nya itu yang tadi tuh yang aku agak fail. Yang malah aku aktifkan. Aku punya pertanyaan kedua. Pertanyaan lanjutannya. Kebalikannya sekarang. Kalau teman-teman punya duit. Kalau teman-teman punya duit itu kalian mencari apa sih dari sebuah bisnis gitu. Jadi, bayangkan teman-teman punya investasi, mau teman-teman punya duit banyak gitu ya. Terus kalian mau berinvestasi. Nah, apa sih yang kalian cari dari sebuah bisnis gitu. Bayangkan aku nih misalkan aku mau pitching bisnis ke kalian gitu ya. Mau pitching bisnis. Terus abis itu aku bilang, oh ini rencanaku. Oh ini kak, apa namanya, strategiku gitu. Nah, kalian kapan kalian bisa bilang, oke aku mau investasi di bisnisnya kak Rensi. Oke, aku mau keluarin duit buat naruh di bisnisnya kak Rensi. Itu apa? Oke, silahkan. Good, good. Sustainability bagus. Beneficial. Betul. Profit. Pangor. Oke, bisa juga, apa namanya, profit. Ini paling gede. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain selain profit tentunya. Sustainability. Fundamental. Betul juga. Mungkin nih teman-teman ada yang udah mulai investasi saham ya. Kayaknya ini bahasanya ada fundamental nih. Misalnya fundamental perusahaan itu tentang-tentang saham gitu ya. Oke. Pamor. Oke, sustainability makin gede. Ada lagi teman-teman yang mau jawab, kalau teman-teman mau investasi, itu ngelihat apa sih dari sebuah bisnis? Oke, ada lagi yang mau jawab? Aman ya? Oke. Yes, bener banget teman-teman. Profit paling gede. Iya dong ya kan? Maksudnya ngapain? Aku mau investasi 100 juta, tapi duitku malah rugi nih ntar, malah turun levelnya jadi 90-80 juta lah. Ngapain gue invest gitu kan? Mending buat gue beli apa yang lain gitu kan? Nah, memang jadi profit adalah yang utama nih gitu. Lalu yang kedua adalah sustainability. Betul. Apakah 100 juta ini cuma bertahan satu tahun? Misalkan, oke, satu tahun di awal 10% profitnya gitu. Terus habis itu udah malah rugi. Atau bisa growth nih profitnya, bisa growth nih revenue-nya. Oke, Kak, mungkin di awal aku cuma bisa kasih profit, bahkan mungkin rugi di awal minus 10%. Tapi di 5 tahun ke depan aku janjikan revenue growth 10%, revenue growth 15%, revenue growth 15%. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang diperhatikan oleh investor gitu. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya? Kita bisa meyakinkan mereka kalau bisnis-bisnis kita itu profitable karena bisnisnya aja belum ada gitu kan? Gak ada nih, ini masih dalam rencana, masih dalam awang-awang gitu kan? That's why we need feasibility study. That's why we need feasibility analysis. Itu pun aku pakai di kantor untuk bisa meyakinkan bahwa investasi yang akan perusahaan aku lakukan untuk rencanaku ini itu profitable loh gitu. Nah, itu pun aku lakukan dengan menggunakan feasibility study gitu. Oke, aku balik dulu ke layan PPTku. Sebentar. Eh, gimana sih? Sebentar ya. Webex. Oke. Microsoft PowerPoint. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman buat involvement-nya. Nah, tadi yang aku bilang bahwa semua itu tuh pengennya great gain gitu. Semua tuh pengennya profit gitu. Business owner itu butuh tujuan, butuh pitching supaya bisa dapet investasinya. Termasuk investor juga gitu. Nah, ada banyak cara. Salah satunya tentunya dengan menggunakan feasibility analysis gitu. Nah, terus sebenarnya feasibility analysis tuh kayak gimana sih karen sih? Kalau aku boleh jujur, menurutku feasibility analysis tuh kayak kita cerita aja gitu. Tadi kalau misalkan mungkin teman-teman, aduh analisa itu statistik banget gitu. Misalkan, aduh duit doang nih, isinya angka doang gitu ya. Sebenarnya enggak gitu. Aku melihat feasibility analysis tuh kayak aku ngedongeng. Kenapa? Karena semua yang ada di feasibility study tuh menceritakan ceritanya si bisnis itu gitu. Mulai dari awal investasi, mulai dari awal gimana caranya dapet modalnya, gimana kita memanfaatkan modal itu. Misalkan, oh aku mau beli tanah karen sih di Jalan Kaliurang. Aku mau beli Instagram yang pake pro juga misalkan buat biaya marketingnya. Aku juga bakal kerja sama-sama influencer yang ada di Jogja karen sih gitu. Nah, dengan semua ini aku bakal bisa dapetin market yang bisa beli nih es kopiku misalkan. Terus nanti kalau udah banyak beli es kopi, aku juga mau luasin lagi nih kafe karen sih biar makin gede. Nah, semua itu tuh sebenarnya story. Tapi di angka. Bedanya cuma kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi asik bikin feasibility analysis itu sebenarnya ini semua tuh strategi loh. Ini semua tuh cara kita supaya bisnis kita itu tuh oke gitu. Bisnis kita tuh berhasil gitu. Nah, itu semua adalah story. Bedanya hanya di angka gitu. Nah, ini udah mulai nih. Ini udah mulai agak-agak serius nih. Aku mulai menunjukkan angka-angka nih. Jadi sebetulnya feasibility study itu membuktikan bagaimana strategi kita akan bekerja untuk bisnis kita. Jadi kalau misalkan teman-teman disuruh bikin bisnis plan, intinya bisnis plan tuh kan apa sih? Intinya tuh ada ide, ada masalah dulu kalau kita berangkat dari pain points atau dari customer needs gitu ya. Ada masalah, terus jadi ide. Terus kalau dia works, kalau dia berhasil idenya, itu kita bakal dapat profit. Kalau enggak, yaudah perlu dirombak lagi idenya. That's it. That's every business plan basic concept gitu kan. Nah, cuma cara kita membuktikan dolar inilah yang diwujudkan dalam bentuk rencana atau feasibility study. Yang sebelah kanan ini adalah contoh feasibility highlights kalau di kami menyebutnya. Jadi setelah kita membuat semua perencanaan mulai dari produksi, mau bikin berapa sih, bisnis modelnya kayak gimana, harganya berapa, yang beli siapa gitu kan. Nah, ini tuh highlights-nya, highlights-nya itu summary-nya lah kalau misalkan kayak executive summary kalau misalkan di laporan gitu ya. Nah, ini menunjukkan kesehatan bisnis. That's it. Jadi, kita bisa langsung ketemu nih dari bisnis ini tuh oke enggak sih sebenarnya. Nah, coba ya. Kita akan bahas bareng-bareng. By the way, ini contoh ya. Angkanya ini enggak real. Jadi ini yang aku buat cuma untuk contoh kita diskusi pada pagi hari ini. Kita bisa kelihatan nih, oke. Bisnisnya direncanakan dalam waktu 5 tahun. That's it. Pokoknya kalau bikin bisnis itu jangan lama-lama. Biasanya karena walaubagaimanapun, semuanya itu pasti akan berubah pada waktunya gitu ya. Jadi biasanya akan butuh inovasi dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat oke bisnisnya 5 tahun. Terus paling atas kita bisa tahu oke, dia target revenue-nya itu di tahun pertama itu adalah 11M. Terus naik-naik, terus meningkat sampai tahun kelima. Terus abisnya kita juga bisa lihat expense-nya nih, apa namanya, cost-nya, budget-nya. Nah, itu oke, di tahun awal butuh 20M, abis itu naik-naik meningkat, tetapi revenue juga makin naik. Nah, cost ini kalau teman-teman perlu belajarin yang ada 5. Biasanya basic production cost, maintenance cost, marketing cost, terus juga ada personil, lalu juga ada general and administration gitu ya. Nah, itu masuk di cost gitu. Terus abis itu ada semua faktor-faktor dan sebagainya. Nah, yang mau aku tunjukin adalah yang paling bawah nih. NPV, IRR, sama payback period. Oke, ini nih yang sebetulnya kalau misalnya di analisis kelayakan industri, yang paling penting itu ininya gitu kan. NPV-nya berapa sih? IRR-nya berapa sih? Payback period-nya berapa sih? Dan apakah ini oke atau enggak buat bisnis? Nah, yang perlu dicatat oleh teman-teman adalah setiap perusahaan punya standar yang berbeda-beda gitu. Lalu, bahkan di perusahaan saya pun, dengan tadi ada 6 pilar, 6 pilar itu pun juga punya standar yang berbeda-beda. Kenapa? Karena strateginya beda, karena target pasarnya beda, karena orang-orangnya yang disasar itu beda. Dengan perbedaan itu, biasanya memiliki standar yang berbeda pula. Walaupun tetap ada kayak semacam toleransinya gitu ya, secara perusahaan. Oh, oke. Kalau misalkan NPV yang oke itu, misalkan dua kali lipat dari investment awal. Atau tiga kali lipat dari investment awal, misalkan. Terus payback period nggak boleh lebih dari tiga tahun. Karena kalau udah lebih dari tiga tahun, kelamaan. Atau kalau bisa, malah satu tahun aja. Jadi kita main cepat. Bisnis kecil, udah payback period satu tahun. Itu juga bisa. IRR pun juga gitu. IRR normalnya berapa sih? Oh, harus lebih tinggi dari WAC-nya. Oh, WAC-nya berapa? Oh, 12,5. Berarti atlas harus lebih gede dari ini. Ini penting nih. Dan maksudnya aku pakai juga sampai sekarang kenyataannya. Karena ini yang bikin aku bisa meyakinkan investor. Terutama investor yang berfokus utamanya pada financial. Jadi aku bisa bilang, oke. Kalau investasi di awal, target gue adalah 6M nih, Pak. 6M, oke ada model dan pinjaman yang lain. Tetapi investasi awal di bisnis gue ini adalah 6M. Dan gue make sure di tahun ketiga, lo bisa bakal udah payback period dengan NPV-nya 5 tahun. Udah gak usah lama, Pak. 5 tahun aja. Baliknya itu 17M. Nah, ini nih. Ini yang masih aku bikin sampai sekarang. Dan ini cara berpikirnya yang teman-teman harus pelajarin sekarang selama di kuliah Aki. Teman-teman harus paham, oke. Gue itu targetin NPV sekian. Gue yakin PPV-nya sekian, gitu. Tapi kayak tadi aku bilang, ini tuh cuma angka loh teman-teman. Yang penting itu strateginya, gitu. Gimana cara teman-teman bisa mendapatkan revenue ini, gitu. Kalian sasar marketnya di mana. Kalian sasar cara ngejualinnya di mana. Kalian mau pakai jasa penjualan sendiri atau mau ngajakin teman-teman nih. Misalkan gue ngajakin, oke teman-teman sekelas Aki, gue kasih lu 10% ya. Kalau lu bisa jualin barang gue ini ke seluruh juga. Misalkan, nah, strategi itu yang paling penting. Jadi, dengan strategi yang tepat, ini semua bisa tereksekusi. Dengan strategi yang tepat, ini semua bisa terwujud. Kayak gitu. Oke, nah, ini nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan gue bahas soal feasibility study. Saya selama 2 tahun yang ada di Arta Jasa, saya berusaha untuk menciptakan ide-ide dan membuktikannya lewat berbagai cara. Termasuk salah satu ini adalah feasibility study. Seperti itu. Oke. Tarik nafas dulu kita. Kalau misalkan, mungkin 5-10 menit, teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan pendapat atau malah nggak paham, gitu ya. Oke. Oh, nih, ada juga nih yang nanya nih di chat. Tamara Kartika, izin bertanya, Kak Rensi. Saya masih penasaran, Kak, mengenai transaksi antarbank tadi. Apakah kalau transfer antarbank semuanya diandalkan oleh PT Arta Jasa? Lalu bagaimana pengaruh kehadiran aplikasi seperti Flip yang membantu transaksi antarbank tanpa biaya amin terhadap PT Arta Jasa? Apakah merudikan? Terima kasih. Maaf. Good question, Tamara Kartika. Ini menarik nih. Ini menarik dan menurutku pertanyaan Kak Tamara Kartika ini sangat relevan untuk ditanyakan kepada Arta Jasa. Jadi yang pertama adalah, apakah kalau transfer antarbank semua diandalkan oleh PT Arta Jasa? Jawabannya enggak. Jadi, pemerintah Indonesia itu tentunya tidak ingin ada perusahaan yang memonopoli pasar. Ada perusahaan yang menguasai pasar. Itu terjadi di semua dunia sebetulnya. Kalau bisa, enggak ada yang menguasai. Nah, dulu memang mayoritas itu ada di Arta Jasa, di Arta Jasa yang bersama. Nah, dengan adanya perkembangan zaman itu sekarang ada empat perusahaan, Kak, yang mengelola transfer antarbank di Indonesia. Nah, empat perusahaan ini adalah yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan sekarang disebut sebagai lembaga switching GPN namanya. Jadi, ketika Kakak transfer, itu sebenarnya semua tidak diandalkan oleh Arta Jasa, tetapi kemungkinan di-headle dan terhubung dengan empat perusahaan ini. Nah, empat perusahaan ini apa? Itu adalah Arta Jasa, lalu juga ada Rintis, ada Alto, sama ada Jalin. Jalin itu terkenal kalau sekarang namanya Ling Anjah. Kalau yang teman-teman ada punya e-money-nya. Jadi, memang, tapi tergantung nih yang sebenarnya pengaruhnya apa. Pengaruhnya adalah banknya Kakak transfer, dan bank tujuannya itu di mana, dan anggota siapa. Nah, kehadiran Flip itu memang cukup disrupting pasar ini. Kenapa? Karena dia cukup sangat kuat brand marketingnya dengan tanpa biaya, tanpa biaya transfer, zero bank transfer. Nah, tetapi itu tidak menjadi semacam too much burden nih. Jadi, itu kita lihat sebagai kompetisi yang positif gitu. Justru, gimana caranya? Supaya Arta Jasa dan Flip bisa berkolaborasi. Kita pun juga bisa support Flip bisnis. Flip juga bisa support bisnisnya Arta Jasa gitu. Jadi, apa namanya, kehadiran aplikasi Flip ini cukup disruptif memang, tetapi kita bisa lihat itu sebagai opportunity bisnis yang oke sebetulnya. Karena, teman-teman, dibalik biaya yang gratis, itu pasti ada effort yang lebih gitu. Kayak teman-teman tahu, makin rendah biayanya, biasanya pasti ada backfire lah gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. gitu. Thank you, kata Mara Kartika. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mungkin, atau yang ada yang mau beropini juga? Silahkan. Silahkan, teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, mungkin bisa dihidupkan mic-nya untuk bertanya juga. Wah, bener. Aku pengen dengar dong suara teman-teman. Mau diskusi lagi, boleh nggak ya? Boleh. Ini kasi apa nih? Mauli. Oke, silahkan, Kak Mauli. Jadi tuh, aku kan emang lagi lumayan tertarik sama fintech, lagi nyari-nyari tahu. Nah, kemarin itu kan baru baca data, itu tuh orang-orang yang unbanked di Indonesia itu kan masih banyak banget. Kalau ada sembilan puluhan juta. Nah, sementara tuh tentangannya itu kan, ya, biasa lah kondisi geografis, kondisi psikografisnya juga. Nah, sementara kalau misalnya yang orang-orang unbanked itu kan, kalau gimana ya, kan mereka nggak ada bank, makanya itu yang pengen kita reach pake fintech. Tapi, kalau misalnya dari segi visibilitas tadi, itu kan bakalan mahal banget untuk bikin manufaktur di sana, untuk sementara tuh marketnya ya belum tentu, marketnya belum tentu ada gitu. Nah, menurut kakak itu gimana, Kak? Kalau misalnya solusi buat sembilan puluhan juta orang yang unbanked, tapi ya itu dari segi visibilitas tadinya itu kurang menguntungkan mungkin. Iya, iya, iya. Oke. Kalau aku boleh balik dulu nih, Kak Mauli. Kalau menurut Kak Mauli, sejauh ini, menurut Kak Mauli, strateginya gimana? Aku boleh balik dulu, nggak kan? Berarti Kak Mauli udah research nih, dan itu bagus banget. Aku pengen dengar dulu nih kalau menurut Kak Mauli. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa nih, atau kayak belum kepikiran nih, Kak? Nggak apa-apa juga. Menurut Kak Mauli gimana? Kalau misalnya yang aku tangkap sampai saat ini tuh mungkin pertama itu ini ya, yang udah berhasil tuh kalau nggak salah waktu itu ada di kengnya, yang aku baca-baca itu tuh dia pake mobile banking, tapi nggak yang perlu internet. Jadi mungkin istilahnya kayak SMS banking atau bagaimana gitu, tapi intinya ya pusatnya ada di HP sih, Kak. Itu yang aku ini. Itu dari yang aku. Iya. 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 Sebenernya bener-bener. Apa namanya, gini, aku pengen ngajarin teman-teman cara melihat masalah gitu ya, atau cara melihat, cara problem solving ketika kita melihat suatu masalah gitu. Ketika kita, oke nih kita dapet problemnya itu adalah 90 jutaan banked people ada di Indonesia gitu. Saranku adalah jangan jump to solution gitu. Jadi tadi Kak Mauli udah nunjukin, oke dia udah research, udah cari tau gitu, ya terus udah benchmark juga. Benchmark itu juga salah satu yang paling penting. Jadi ketika kita problem solving, kita mesti dapetin sebanyak mungkin data dulu sebelum kita jump to solution gitu. Nah, betul. Jadi kita perlu tau nih 90 juta orang ini lokasinya ada di mana sih? Terus kondisi mereka sekarang kayak gimana? Apakah mereka mudah dijangkau oleh transportasi misalkan? Atau apakah mereka itu punya sinyal di lokasinya gitu? Kenapa sih? Kenapa mereka unbanked people? Itu adalah pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum kita menganalisis solusinya gitu. Nah, ketika udah tau, barulah kita ases nih benchmark tadi kayak yang kata Kak Mauli bilang, oke kalau di Kenya itu mereka pakai mobile banking, tapi kayaknya juga nggak pakai internet nih sekarang sih. Dia kayaknya pakai SNS banking, tapi di package seperti mobile banking. Nah, betul. Mahal, betul. Jadi strateginya itu pasti bakal butuh kos gede ya, karena kita perlu reaching out to people in Sulawesi, people in Papua gitu kan. Nah, tips yang pertama, bukan tips nih, solusi yang sekarang dilakukan oleh Indonesia itu adalah kolaborasi besar-besaran gitu. Kolaborasi besar-besaran itu maksudnya gimana? Pemerintah nggak bisa sendiri buat reaching out kan? Makanya mereka pakai fintech. Fintech pun mereka juga nggak bisa sendiri gitu. Fintech itu butuh kolaborasi. Contohnya dengan bank-bank daerah BPD atau BPR juga gitu. Untuk bisa betul-betul nyampe ke unbanked people ini. Selain itu juga ada pos, kantor pos. Kalau mungkin teman-teman di Jogja udah ngeliat kantor pos kayak sebagai tempat wisata gitu ya. Sebenernya kantor pos itu masih berperan penting, karena mereka punya titik yang paling luas ada di Indonesia. Dimanapun tuh pasti ada kantor pos gitu. Nah, itu adalah cara Untuk bisa atau strategi untuk bisa Mencapai visi utama yaitu Creating unbanked people Menjadi bank gitu. Nah, terus abis itu kan Tapi tetap aja mahal kak. Betul gitu. That's why kita harus kolaborasi lagi Dengan industri yang lain misalkan. Contohnya industri telekomunikasi. Kita propose kerjasama sama industri telekomunikasi. Lo mesti reaching out nih ke Papua sama ke Solusi. Supaya mereka juga punya sinyal gitu. Orang-orang di sana banyak loh. Orang-orang di sana butuh ngomong juga loh sama saudara-saudaranya. Misalnya ada di Jawa gitu. Jadi industri telekomunikasi juga akan bermanfaat nih. Benefit buat elu. Win-win. Terus juga misalkan industri telekomunikasi. Kita bilang ke pemerintah. Lo invest bikin jalan toh di Sumatera. Lo invest bikin jalan toh di Papua juga. Supaya perekonomiannya pun semakin lancar gitu. Nah, cara-cara ini yang membuat visibility study-nya itu semakin oke gitu. Semakin banyak sekoder yang terlimpah, betul. Semakin repot dong nggak rensi, betul gitu. Tetapi visinya tercapai. Yaitu unbanked people bisa kita akuisisi sebagai menjadi banked people. Nah, yang lain lagi sebetulnya yang kelihatan sekarang itu adalah Chris. Kalau teman-teman tahu nih, QR Code Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hmm, sorry kayaknya videonya keputus ya. Ini karensinya ada tanda yang seru itu Oh ya oke Saya kontak dulu Kayaknya terputus koneksinya Ya seperti biasa Kelas online ya Oke sambil menunggu Respon dari karensi Mungkin ada teman-teman yang lain Mungkin bisa nanti siapin pertanyaan ya Ada beberapa pertanyaan bagus yang udah disampaikan disini Tapi mungkin nanti bisa ditanyakan kembali Ada beberapa pertanyaan yang mungkin istilahnya lebih daging ya Mencari pertanyaan lebih daging lagi Mungkin kalau tadi soal visibility analysis juga Mungkin nanti ada yang bisa ditanyakan Sementara kita tunggu dulu Kayaknya di permasalahan koneksi Terima kasih Terima kasih Oke ini udah ada respon Ditunggu bentar ya Oke untuk teman-teman yang lain mungkin bisa ditanyakan dong Via Apa namanya Seperti tadi Ada Kak Mauli tadi bisa Apa namanya Tanya via Dengan suara ya Mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa tanya lagi Nah ini Kak Rensi sudah join kembali Oke Suaranya belum masuk Kayaknya masih di mute Aku udah balik belum ya Oke Silahkan Waktu udah dikembali Kembali dipersilakan Maafkan Maafkan teman-teman Biasa koneksi pagi-pagi Mungkin teman-teman Udah pada mulai meeting nih di kosan aku Jadi aku Aku nih Ini nih teman-teman Kita nyebutnya Flexible Working Arrangement Jadi kalau dulu awal-awal pandemi itu WFH Ini sebenarnya aku kedengeran gak sih Kedengeran kan ya Oke Jadi aku kalau misalkan dulu Dari bulan Maret itu kita nyebutnya WFH Kerja di rumah Terus sejak bulan Agustus atau September Itu kita nyebutnya Flexible Working Arrangement Nah Flexible Working Arrangement ini Intinya adalah Kita boleh kerja dari mana aja Termasuk dari kosan Gitu ya Padahal dah sampai sekarang Jadi kita udah hampir satu tahun Kita gak ketemu teman-teman kantor Jadi terus kita udah fleksibel semua Kita semua dari Online gitu Meeting, discussion, speaking pun Semua dari online Oke Nah ini nih tadi Kalau aku boleh cerita Jadi intinya Setiap kali bisnis itu berjalan pun Visibility study itu perlu diupdate Kita perlu disesuaikan dengan kondisi basah Kayak tadi teman-teman mau bikin misalkan Oh you can eat grill di Jogja Gitu ya di Jalan Kaliorang Nah itu kalian mau bikin Tahun 2018 gitu kan Wah itu mungkin agak-agak susah tuh Karena belum ada yang punya Kebalikannya Kebalikannya kalau teman-teman Mau bikin usaha es boba Misalkan boba Brown sugar With milk gitu ya Nah itu kalau tahun 2018 2019 kan nge-hits banget gitu kan Tapi kalau sekarang Kita perlu ases lagi Apakah strategi ini masih sesuai Makanya Sensibility study ini menjadi Salah satu pegangan Aku nyebutnya foundation yang cukup kuat Kenapa? Karena kita selalu evaluate Tiap kali 3 bulan 6 bulan Itu kita selalu kembali ke rencana kita Apakah rencana kita masih sesuai? Apakah strategi kita masih relevan? Apakah angka-angkanya masih oke nih Buat sekarang Atau perlu adjustment gitu Jadi menurutku Visibility study itu tuh Dipakai gak cuma di awal Tapi juga selalu ketika Bisnis itu sudah berjalan pun Masih diperlukan Kayak gitu Oke Nah ini adalah 101 teori nya Yang aku cukup yakin Nanti kalian akan belajar Selama kuliah Ada NPV Ada IRR Time Bank Period WAC Itu apa sih? Kalau aku pada intinya adalah NPV itu make sure Bahwa investasi kita Itu secara value Yang ada di masa depan Itu ketika diturunkan Jadi present Atau masa sekarang Itu valuable Itu profitable Lalu IRR Itu juga rate-nya Mau seberapa tinggi sih Calculated-nya Untuk misalkan Annual Rate Growth-nya Lalu juga ada Payback Period Dan juga WAC Atau WAC Averated Cost of Capital Ada banyak banget parameter Buat bisa kita mengakses Kelayakan industri Itu lagi-lagi tergantung Dimana teman-teman industrinya Tergantung Faktor utama Yang berpengaruh Terhadap bisnis teman-teman Nah intinya sih Gunakan yang manapun Selama itu bisa mendukung Keyakinan teman-teman Bahwa bisnis teman-teman Itu visible atau tidak Seperti itu Nah Ini juga nih Ini sebenarnya Cukup penting slide-nya Tapi aku tidak tahu Gimana cara menceritakannya Dengan bunda Tapi intinya adalah Yang utama Itu adalah market data Ketika teman-teman Mau bikin visibility study Kayak tadi Itu udah oke banget Teman-teman tahu Misalkan berapa jumlah Angka unbanked people Yang ada di Indonesia Berapa jumlah Masyarakat Indonesia Berapa unbanked people Yang ada di region A Region B Region C Itu penting banget gitu Dan Asumsinya gitu Tidak semua data Kita dapatkan Kita butuh waktu Mungkin bertahun-tahun Kalau misalkan kita mau research Dan itu pun full-time ya Full-time job research Itu untuk bisa mendapatkan data yang proper Tetapi kita ada di dunia praktis Di dunia pekerjaan Kita banyak banget nih Yang dipush Mulai dari deadline Momentum ke pasar gitu ya Momentum Kalau kita kelamaan Kita nggak bakal dapat nih Momentum marketnya Nah itu makanya Asumsi itu penting Untuk bisa menciptakan Dan memperkuat Visibility study Nah sebenarnya Kalau aku ditanyain Jadi kalau kakak bikin Visibility study itu Urtannya kayak gimana sih Ini nih teman-teman nih Jadi ada semuanya ini Dan ini semua adalah Komponen-komponen yang ada Di visibility study Yang aku buat Mulai dari yang pertama Ada berapa sih kuenya Di Indonesia tuh ada berapa Pasarnya Terus abis itu Dari segitu Berapa persen yang mau aku ambil Nah dari berapa persen itu Oke Berarti gue mesti produksi berapa sih Gue mesti ngehasilin Berapa sih barangnya Terus abis itu Gue mau jual harganya berapa Bisnis modelnya Revenue-nya Terus abis itu Boleh expanse Ini biasanya paling lama nih Jadi expanse ini Pengelarannya Mau kosnya berapa Kebutuhannya Mesinnya Orangnya ada berapa Marketingnya kayak gimana Maintenance-nya berapa Gitu Nah selanjutnya adalah Investment Berarti investasinya Kita butuh berapa di awal Ini terkait juga dengan Depresiasi Biasanya oke Depresiasi 3 tahun Depresiasi 5 tahun Gitu Nah dari 5 ini Dapatlah nih Kita bisa bikin Financial statement projection Dari financial statement ini Kita bisa dapet Visibility highlights Atau yang tadi kita sebut Visibility study nya Jadi ketahuan nih Berapa persen Parameter-parameter nya Tapi semua ini Yang paling awal itu Marketing numbers nya Ini yang paling penting nih Jadi market research itu Sangat-sangat penting Makanya teman-teman Boleh sih berasumsi Gitu ya Tapi kan teman-teman Paham asumsi itu Berangkat dari mana Pasalnya dari mana Gitu Oke Kita lanjut dulu Kita selesaikan dulu Materi nya Nah ini adalah Kuncinya Jadi disini Ini aku split Jadi dua gitu ya Yang pertama adalah Visibility study itu Digunakan sebagai Business decision Ya tadi kita cerita Oke bisnisnya visible Investor nya worthy Resourcenya itu juga Mendukung si bisnis itu Dan makanya bisnis ini Siap untuk diinisiasi Yang kedua adalah Business tracking Jadi visibility study ini Secara periodik itu Perlu dievaluasi Dan diupdate Supaya kita bisa Update dengan Kondisi pasar yang sekarang Kita bisa update Strateginya Kalau perlu kita update Business model Jadi business model itu Harganya berapa sih Nah itu Business model Terus habis itu Visinya Apakah visi kita masih Oke nih Dengan bisnis ini Lalu juga kita Melakukan perubahan Dan penyesuaian Terhadap prioritas kita Jika dibutuhkan Seperti itu Oke Nah sekarang tips yang terakhir Buat teman-teman What you must learn Jadi kak Gue mesti ngapain Gue mesti belajar apa Biar gue bisa paham Analisis kelayakan Dan juga visibility study Ini nih dia Jadi ada Yang pertama Tips aku adalah Ecosystem view of business Jadi teman-teman Teman-teman pasti udah pernah belajar Soal gimana sih Cara bikin sistem Terus Sorry Habis itu Sistem turunannya Sistem juga Misalkan ada sistem Subsistem Terus habis itu Hubungan antar sistem juga Nah itu teman-teman Perlu latih Dan itu latih Sampai 3-5 level Sebenarnya ini Jangan down doang sih Tapi up juga Jadi kata teman-teman Mau bikin sebuah Bisnis atau sistem apapun Coba zoom out nih Naikin External faktornya ada apa aja sih Yang butuh kolaborasi di luar Itu ada apa aja Nah itu Practicing to the up Practicing to the down-nya Itu adalah komponen di dalamnya Bisnis itu butuh apa aja Komponennya apa aja That's practice ecosystem Nah makanya Butuh sistem thinking yang oke Selain itu juga Memahami value atau supply chain Karena dengan kita paham supply chain Kita bisa bergerak secara netral Kita bisa memberikan saran Dan rekomendasi Dengan netral Dari keseluruhan view Di chain tersebut Nah yang kedua adalah Manfaatkan strategi Untuk meningkatkan feasibility Ketika aku bikin feasibility study Itu pasti beriterasi Dan teman-teman Percayalah gitu Itu tidak akan terjadi Satu kali feasibility study Jadi done Itu enggak Itu harus terus di update Terus berulang Aku consult dengan banyak pihak Aku consult cari data juga Angkanya Kita perlu Skill problem solving yang oke Jadi kita harus tetap Pushing ourselves gitu ya Apalagi nih Yang salah apa nih Caranya gimana nih Untuk meningkatkan strategi Lalu juga Create a culture of collaboration Sekarang udah enggak jaman Kita buat Apa namanya Gue enggak mau collapse Gue maunya usaha sendiri Gue maunya Gue yang jadi utama Itu udah enggak gitu Sekarang Kita harus berani Untuk berbisnis bersama Partnership Partnership dengan banyak pihak Karena Dengan kita bisa berkolaborasi Market kita akan makin luas gitu Usaha kita akan makin luas juga Enggak cuma di Indonesia Sampai ke level dunia pun Kita bisa Lalu juga Understand the cost of every parts In the business Jangan sampai Kita berfokus pada revenue Tapi kita enggak tahu Costnya berapa Kita enggak tahu nih Biayanya itu berapa gitu Dulu kalau aku boleh cerita Di awal-awal Arta Jasa Aku tuh enggak ngerti Enggak paham Ketika bosku nyuruh Biaya server berapa gitu Gimana saya bisa tahu Pak biaya server berapa gitu Maksudnya saya aja Enggak ngerti server itu apa Dulu Atau awal-awal gitu ya Terus abis itu juga Soal database gitu Kita ngomongin soal database Database itu ada costnya Lu Renzi Lu Semua transaksi kita Itu perlu di protect Perlu di secure Yang ada di Indonesia Itu perlu di protect Dan itu ada biayanya gitu Nah gimana cara saya tahu gitu kan Nah itu Tentanya that's why Kita juga perlu untuk bertanya Kita perlu tahu cari data Tapi juga experience gitu Karena dengan experience Maksudnya jadi tahu nih Oke Involve dengan vendor A Untuk membahas soal server Involve dengan B Untuk membahas teknologi Dan lain sebagainya Seperti itu Jadi teman-teman Apa namanya Intinya adalah Mau teman-teman nanti Bekerja dimanapun Mau teman-teman aktif dimanapun Baik itu social Products gitu ya Ataupun services Ataupun IT gitu ya Nah semuanya Bahkan kalau teman-teman Tidak terlibat di bisnis Pastikan teman-teman Punya skill ini Skill ini bisa dimanfaatkan Dimanapun teman-teman berada Dan itu akan menjadi Added value-nya Teman-teman juga Gitu Oke Oke Nah ini ada kayak Closing quotes gitu ya Profit is not something To add on at the end It is something to plan for In the beginning Jadi Tadi ini pas nih Kata-katanya nih Teman-teman pun bilang Kalau teman-teman mau invest Teman-teman mencari profit Gitu ya Jadi profit itu tuh Harus direncanakan dari awal Gitu Gak bisa profit Tau-tau data Udah lah Nanti liat aja Barang gue dijualnya berapa Terus kita untungnya berapa Itu gak bisa Harus direncanakan Dari awal Gitu Oke Aku Udah nih abis ini close Yay Udah thank you belum sih Oke Let's discuss Aku mau balik chat Lihat ke baca chat dulu Sambil teman-teman berpikir Kalau misalkan ada Mau pertanyaan ya Oke Ini di chat roomku Karena tadi aku disconnected Aku cuma keliatan yang Dari Hanifah Nabila nih Kalau misalkan nanti Sebelum Hanifah Nabila Ada yang bertanya juga Aku tolong di info juga ya Gitu Karena di chat aku Sekarang Yang paling atas adalah Dari Hanifah Nabila Wisman Isi bertanya Kalau feasibility analysis Untuk non-profit organization Itu letak perbedaannya Dimana ya kak Supaya dia bisa tetap Visible meski non-profit Terima kasih kak Oke Good question kak Hanifah Kebetulan 2-3 bulan yang lalu Aku pernah Ikut Ini Apa namanya Agile Scrum Sorry Agile product owner Agile scrum product owner PSPO yang professional scrum product owner Jadi disitu Aku belajar tentang Bagaimana kita Mengelola Semua bisnis Dari sisi agile Dan dari sisi scrum Nah kebetulan disitu dibahas nih soal ini nih Jadi sebenarnya kalau NGO atau non-profit organization itu Visinya apa? Kan dia visinya bukan profit kan? Nah biasanya Yang harus kuat ketika kita membuat visibility analysis untuk non-profit organization adalah visinya Atau goalnya Dan dikuantifikasi gitu Misalkan teman-teman mau bikin non-profit organization untuk mendukung Memperluas masyarakat untuk mendapatkan akses ke air bersih contohnya Nah disitu Teman-teman akan punya target nih Misalkan sebelumnya dari 100 juta masyarakat yang belum punya air bersih Harus berturun Harus turun sampai level 10% Sampai level 10% aja Jadi 10 juta Nah dari angka itu Dari 90 juta itu Disitulah teman-teman bisa meyakinkan bahwa Visibility analysisnya itu bisa terwujud Dengan cara pastikan strateginya itu betul-betul mencapai si angka 90 juta itu Bahwa visinya tercapai gitu Ketika visinya tercapai dan bahkan mungkin bisa menambahkan added value ke depannya Disitulah visibility study bisa supporting non-profit organization Itu menurutku ya Menurut aku mungkin ada teman-teman yang tahu jawabannya lebih oke Atau mungkin kasih tau Feel free Feel free kalau misalkan mau beropini juga gitu Oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Aduh aku sedih banget teman-teman Kalau mau ngomong boleh-boleh silahkan ya Mungkin ada teman-teman yang mungkin Atau mungkin Mbak Arista ini mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya Via suara gitu ya Terima kasih Mas Ada teman-teman saya ke atas insidenya Mau mau ngomong-ngomong Nah disini kak Jadi kayak selama ini Kalau Apa Ternak-ternak si Bily itu Oh Ini Suara saya si Vicky Atau Bisa Aku aman sih kak Oh iya Aman ya kak Oke kak Disini kak Jadi silaman topus Dengan betul-betul itu Sama-sama kak Aku mau mention dulu pertanyaannya Berarti tips untuk dapetin harga-harganya ya Harga-harga kos-kosnya ya Bener gak? Iya kak Bener sih Ini menarik Yang pasti gini sih Ini jawabanku ini adalah jawaban tipe yang levelnya itu ada di korporat ya teman-teman Jadi level yang bicaranya itu high level Mungkin akan berbeda kalau jawabannya teman-teman tanya ke teman orang-orang yang bikin startup Atau bikin bisnis langsung itu mungkin jawabannya beda gitu ya Nah kenapa? Kalau dari aku jawabannya adalah kita punya histori data Kita sebenarnya gampangannya gitu Gampangannya kita sudah punya pengalaman di sebelum-sebelumnya nih gitu kan Biasanya tuh costnya itu berapa gitu kan Tadi aku bilang biasanya ada lima kan cost expense kan Production cost, maintenance cost Habis itu ada marketing, personnel, sama GA atau jadwal administrative Nah ini semuanya itu ada standarnya Misalkan production cost itu tentunya sesuai dengan target market Habis itu marketing itu biasanya 10% dari revenue Jadi kalau misalkan revenue-nya 1M berarti 10%-nya itu buat marketing Kalau di awal bisa jadi lebih tinggi 20-30% Nah tipsnya pada dasarnya adalah googling Udah googling aja gitu That's the easiest way Kalau misalkan teman-teman googling itu cara pertama Kalau dapetin angkanya terus ternyata nggak make sense Yang kedua adalah tanya orang Tanya orang adalah tanya orang yang mungkin bisa lebih ekspert Atau yang benar-benar terjun di bidangnya Misalkan teman-teman mau bikin usaha bisnis di Jakal gitu ya Yaudah mungkin bisa jadi nongkrong deh di kafe-kafe Jakal yang sebelahnya gitu ya Terus abis itu deketin tuh ownernya Terus lo tanya deketin memanfaatkan kemampuan teman-teman untuk networking Mungkin bisa dapet tuh info-info itu Range-nya berapa sih tanah disini harganya Oh sekarang udah 3-5 juta kak So meter gitu misalkan Itu juga tips cara Lalu yang ketiga juga adalah Search di perusahaan yang similar Jadi benchmark Benchmark perusahaan-perusahaan yang mirip Itu mereka kayak gimana sih kontrol cost-nya Kayak gimana sih cara mereka ngakuin gitu Dan percayalah pasti ada salahnya kok gitu Ketika kita buat feasibility study Itu pasti tidak akan pas bener-bener sesuai gitu Biasanya akan sesuai ketika kita bener-bener bayar gitu Kayak misalkan nih aku bikin innovation day Terus aku expect aku mau pakai EO buat acaranya hari H Budgetku adalah 200 juta Yaudah budget 200 juta kita cari EO yang bisa profit itu Kenyataannya mungkin beda Oh ternyata lebih detailnya mungkin bisa jadi lebih rendah kak 140 atau 150 Terus bisa jadi lebih tinggi gitu kan Nah itu normal banget Buat terjadi ketika kita define cost Semoga menjawab ya kak Arista Oh iya pak SB kak udah menjawab Oke sama-sama Oke aku lanjut ya dari kak Wahyu nih Kak mau bertanya Tadi kan kalau membuat sebuah feasibility analysis Dimulai dari melihat market number Nah sekarang kan trendnya yang ada di market kan sangat cepat berubah Jadi bagaimana kita bisa buat sebuah bisnis Yang bisa sustain dan tetap fisik loh Oke Good question kak Wahyu Ada yang mau ditambahin gak mungkin Aman ya Barangkali mau Aman oke Aku anggap aman ya kak Wahyu Oke Jadi gini Jadi gini kak Wahyu Apa namanya Bener sih Pasti berubah gitu kan Nah that's why bahkan kita biasanya itu Bisa dibilang punya expiry date buat business case Business case kita atau business feasibility Aman kak maaf pinggir ada error Gak apa-apa Oke Jadi di business case ini Biasanya kita kasih Oke ini tuh versi yang pertama Tanggal Januari 2021 Udah gitu Nah jadi memang data ini adalah Based on Januari 2021 It's okay kok gitu Semua orang tahu itu gitu Kita gak bisa Kalau misalkan kita pitching nih Kita pitching sekarang bulan Februari gitu ya Terus investornya marah-marah Kok udah tuh lo pakai Januari sih kan sekarang Februari Gitu Enggak Gak bakal Kecuali kalian pakai data Yang terlalu lama Dan terlalu tidak relevan Misalkan nih Sekarang teman-teman pakai data tahun 2018 Sebenarnya itu udah gak relevan Kenapa? Karena sekarang ada pandemi COVID Jadi pandemi COVID itu mengubah Semua histori data Apalagi karena ada jadi anomali kan Ada dropnya nih gitu Nah itu Jangan sampai kayak gitu Apalagi teman-teman pakai data Misalkan tahun 2010 gitu kan Oh kalau tahun 2010 Karensi Apa namanya Bayar pakai cash Itu tuh keren banget gitu Oh karensi bisa Dapat banyak benefit nih Dari pakai uang cash Nah itu sudah sangat tidak relevan Jadi normal kok Untuk Apa namanya Sebuah bisnis itu Menganfaatkan data yang agak sedikit lebih lama Dan sekarang sudah berubah Tapi pastikan Itu tidak terlalu lama Nah normalnya berapa Biasanya satu tahun kebelakang Itu masih oke Terus kalau mau butuh proyeksi gitu ya Memang butuh proyeksi kak Untuk gurusnya Berapa persen Nah itu pakai 3 sampai 5 tahun kebelakang Jadi 3 sampai 5 tahun kebelakang Itu sudah agak menggambarkan nih Trendnya Trend dari data tersebut itu seperti apa Gitu Karena bahkan Kalau aku boleh tambahin Dapat nih Misalkan market number tahun ini Tahun ini Target tahun ini Kuenya itu ada 100 juta Misalkan Kita harus proyeksi ke depannya kan Tahun depan ini bakal berubah pasti Jika itu naik atau itu turun Nah naik atau turunnya Itu berdasarkan Proyeksi dari angka-angka sebelumnya Makanya kalau teman-teman Pernah belajar forecasting Itu juga perlu Buat bisa dipahami Bahwa trend ini berubah Betul That's why perubahannya Juga perlu kita cantumkan Di business visibility kita Semoga menjawab Kak Wahyu Mukhlis Ada lagi teman-teman? Oke Aman ya Boleh kalau teman-teman Ada yang mau Silahkan Kalau ada pertanyaan lagi Siap Aku sambil hitung ya Ada berapa yang follow Terus nanti kita akan Lakuin semacam lucky draw gitu Nanti di akhir acara Silahkan Sebelumnya Mohon nolak Lebih dahulu ya Kalau ada pertanyaan Lalu luas gitu Tapi Di sini Aku berada cukup penasaran gitu Bagaimana Perusahaan yang biasa itu bisa Dari mana Jadi kamu mendapatkan Uangnya juga Kalau misalnya Pempleksnya di sini Arta Jasa ini Bagaimana Caranya bisa mendapatkan Setnya Untuk produk-produk yang masih baru Ya aku ya kan Itu juga Bingung juga ya Dapat duitnya dari mana Kan masih baru Belum Terima kasih Maaf Aku cara ngeliatin Yang ngomong siapa Siapa Gimana sih Itu tadi mas siapa ya Maaf namanya Kayaknya mas Muhammad Farah Muhammad Farah Faroh Farah Farah Oke Ya Thank you mas Muhammad Farah Buat pertanyaannya Ini good question Dan aku juga sepertinya Bisa jawab Karena memang Kalau di Arta Jasa Aku Di business development Itu creating new businesses Maintaining Dan ensuring new projects Atau new businesses Itu bisa berjalan Gampangannya sih gini mas Di industri jasa Bisnis model Itu Sangat Banyak Banget Gitu Karena kalau di Di barang kan Kita lebih mungkin Ini menurutku Ya menurutku Lebih mudah ya Misalkan Jual mobil Ya udah per unit Atau jual barang Itu ada Satu unitnya Itu clear Gitu kan Terus Kalau oil and gas pun Biasanya ada Satuannya Misalkan Satu Drum gitu Atau satu liter Gitu kan Nah kalau di service itu Kayak gimana Nah Contoh mudahnya Yang aku mau cerita Mungkin ATM bersama deh ATM bersama itu Ada banyak sekali Fitur Nah per fitur ini Punya bisnis model Sendiri-sendiri Misalkan Tarik tunai Terus abis itu Transfer bank Cek saldo Itu ada biayanya Sendiri-sendiri Nah dari biaya ini Ada percentage Disinilah per unitnya Per unitnya tuh Misalkan teman-teman Oke tarik tunai nih Itu ada fee-nya Nah ini adalah harga kita Kalau tadi misalkan Satu unit harga berapa Nah ini kita nih Ketika teman-teman Tarik tunai ada harganya Dan dari harga itu Ada cost-nya Dan ada revenue-nya Gitu Nah Itu versi kecil ya Banget gitu Nah ketika ada bisnis baru pun Juga ada seperti itu Kalau di Arta Jasa Kita biasanya ada Intinya adalah transaction fee Atau biaya transaksi Nah biaya transaksi itu Beragam banget Mulai dari yang paling murah Ada 100 perak Atau 200 perak Sampai yang paling mahal Misalkan 3000 Atau 3500 Gitu Nah dari sini Ada komponen biayanya Berapa cost-nya Buat Arta Jasa Untuk bisa Mewujudkan itu Jadi cost of goods Selain pun kita ada Tapi kita lihatnya tuh Massive Jadi lebih umum Kalau mau ditarik lagi Contohnya nih Misalkan aku punya Ini server nih Ini server gitu ya Nah server ini kan punya kapasitas Misalkan kapasitasnya itu adalah 1 juta transaksi Nah berarti itulah kapasitas Yang akan menjadi cost Berarti misalkan harga server ini Itu 1M Oke 1M itu bisa buat 1 juta transaksi Berarti cost per transaksinya Itu adalah 1M Dibagi 1 juta Gitu Nah itu kalau mau tau Soal cost-nya Nah selain itu Kalau bisnis baru Kayak gimana Kayak gimana bisnis baru Ini happens di semua level sih Mulai dari bikin bisnis startup Ataupun mau bikin bisnis perusahaan Yang pasti adalah di awal Itu pasti akan ada Masa dimana kita itu minus Kalau yang kayak tadi Slat yang aku Invisibilitas tadi Tahun pertama Tahun kedua Itu pasti minus Tapi Dia akan tumbuh tuh Jadi ketika bisnis baru Yang dihitung parameternya Itu bukan Amount revenue-nya Tapi growth Jadi growth Yang terjadi Selama periode tertentu Misalkan Aku punya proyek tadi Bisecure Bisecure Tahun pertama Kan invest dulu nih Invest Terus akuisisi pasar gitu kan Tahun pertama minus nih 20-30% Karena buat invest Nah tahun berikutnya Mulai nih Akuisisi bank pertama Lalu juga sudah live Sudah terjadi nih Nah Tadi yang transaksi-transaksi Tadi mulai ada nih Kecil-kecil nih Satu mulai Sepuluh milestone Seratus Seribu Satu juta Gitu kan Growth-nya Itu yang akan menjadi penentu Seberapa oke nih Ini bisnis baru nih Gitu Jadi Semakin oke growth-nya Dan tentunya stability ya Misalnya dia terakhir Benar-benar kelihatan naik nih Nah itu yang akan menjadi faktor Penentu Sampai Sebetulnya Akan ada saatnya Dimana bisnis baru Tidak lagi baru Jadi bisnis baru Sudah menjadi bisnis yang Stable Dan mengikuti Product cycle Kalau teman-teman pernah baca Cycle of product Itu yang sudah pakai Oke nih udah turun Perlu inovasi lagi Sudah turun Perlu inovasi lagi Nah itu Sudah menjadi Bisnis yang Kita menyebutnya BAU sih Bisnis as usual Bahwa Ini sudah menjadi Bisnis yang Stable Semoga menjawab Mas Muhammad Farai Oke Apa namanya Semoga menjawab Discussion-nya Mungkin ada lagi Yang mau bertanya Silahkan 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 Kalau ada pertanyaannya Mungkin kita buka Satu pertanyaan lagi ya Boleh Oke Terakhir Ada suara Ada Ada Belum ada Oke Halo Kak Rensi Selamat pagi Selamat pagi Dengan siapa Nama aku Hario Aku mau Discuss Tentang Visibility Tadi Kaitannya sama Bisnis model ya Jadi Dari sudut Pandang investor ini Aku melihat Bisnis model sekarang itu Terbagi jadi dua Yang pertama Ada yang konvensional Dimana kita Create product Atau services Kemudian nanti Ada cost-nya Ada revenue-nya Terus Dapat margin dari situ Atau satu lagi Ada bisnis yang di create Hanya untuk Menciptakan growth Terus Profitnya adalah Dari skema Back to back investor Nah ini pasti Karensi paham nih Hubungannya sama Hal-hal gini nih Kalau Kita mau Create bisnis yang Konvensional Itu kan Visibility Study-nya Bisa kita bilang Simple ya Kita bisa dapet Cost Kita hitung Terus kita hitung Revenue-nya berapa Market-nya berapa Dari situ Return-nya ketemu Nah Kalau yang skemanya Back to back investor ini Kita kan harus menghitung Tiga hal Yang pertama Growth market-nya Seperti apa Terus Yang kedua Ketika kita kejar Growth ini kan Ada tendensi Cash flow-nya Untuk minus ya Jadi kita harus menghitung Cash flow kita Akan sekuat apa Sama yang ketiga Skema back to back investor Ini nanti Masuknya harus Gimana Timingnya harus Kapan Dan kira-kira Perlu waktu Berapa lama gitu Nah Untuk yang Kasus Bisnis model yang Growth Dan skema profit-nya Dari back to back investor Ini Visibility study-nya Seperti apa ya Karansi Mungkin bisa Di kasih pencerahan Makasih Sama-sama Ya ampun Kamu keren banget Aku jadi penasaran Kamu udah punya bisnis Sekarang Ya bisnis ada beberapa lah Kecil-kecilan Masih petani rakyat Tapi Lagi Ada yang ikut Beberapa mentor Sih kak Lagi Mendalami juga Soal Kedepannya Sip-sip Keren banget Apa namanya It's a good start Buat kalian bisa Understanding This concept Karena sekarang Tipe-tipe Investing Dan tipe-tipe Bisnis Yang kita menjual Growth Di masa depan Itu juga Gila sih Kalau aku boleh bisa bilang Dan itu proven juga Di Apa namanya Di Gojek Di Grab Dan lain sebagainya Ini kalau aku Sorry Nah Gini Mas Aku Aku bisa jawabnya gini sih Sejujurnya Mungkin aku Tidak akan bisa terlalu menjawab Untuk pertanyaan ini Aku bakal jujur aja Daripada Aku mengarahkan Teman-teman Ke arah yang Salah Atau kurang oke Dan itu udah bener Tadi kalau misalkan Kamu mulai punya mentor-mentor Yang paham betul Di bisnis-bisnis Seperti ini Yang aku paham Sebetulnya Aku melihatnya Visibility study itu Semuanya Itu bisa dibilang sama Parameternya itu sama Yang perlu dipahamin Adalah perspektif melihatnya Perspektif Tadi kamu kan udah paham tuh Misalkan ada cost Dan ada revenue Costnya ini beda nih Kalau di growth Costnya itu adalah Maksudkan Investors Maintain Investors Dan Memastikan Pasarnya itu Bener-bener Kebentuk Kalau aku boleh bilang Aku gak tau sih Ini sama atau enggak ya Tapi Kayak misalkan Gojek di awal Dulu Dia kayaknya Dia modal tipenya Yang itu Back-to-back investor Dia Make sure Dia dapet Asupan dana 1x Lanjutnya ada 5x Lanjutnya ada 10x 100x Dan seterusnya Yang harus kuat Adalah visinya Dan pemahaman Bahwa Investing ini tuh One day Akan drop Investing ini tuh One day Akan ada titik Collapse Nah Kekuatannya Itu ada Tadi kamu bilang Di cash flow Dan di kekuatan Sebetulnya Ternyata ada Butuh nih Investing di awal Dan Make sure Bahwa stakeholder Dan shareholdernya Itu ekosistemnya kuat Mungkin aku cuma bisa Jawab sampai segitu ya Jadi aku minta maaf Karena sejujur-jujurnya Aku mungkin Tidak terlalu ekspert Di Bisnis Investing Yang tipe Growth Back-to-back Kayak gitu sih Mas Semoga membantu Mas Maaf ya Oke Oke Udah cukup Mas udah Kalau dari aku ya Bahwa mungkin Kecuali ada Oke Terima kasih sekali Mbak Rensi Dan Kayaknya yang terakhir Tadi Mas Haria Tadi ya Oke Menarik juga Karena Yang menarik Kalau menurut saya Karena Suaranya Mas Dario Renyah sekali ya Tadi ya Kayak Kaget juga Tadi suaranya Kayaknya speaker banget sih Kayaknya sih Mungkin pernah Beberapa kali punya Itu ya Pengalaman buat Talks gitu Mungkin Suaranya kelihatan Renyah sekali Itu Probably Probably ya Oke Thanks banget Pertama Untuk Kak Rensi Untuk sharing infonya Sharing knowledge-nya ya Dan experience-nya Ini Keren banget Menurutku Dan Banyak sekali insight Yang bisa kita ambil Dari sini ya Dan mungkin pertama Kalau dari saya pribadi Mungkin pengen Menjawab beberapa pertanyaan Yang tadi Menambah ya Beberapa pertanyaan Yang tadi muncul ya Pertama yang soal dari Mbak Anifah Tentang NGO ya Tentang NGO itu Oke lah NGO memang non-profit ya Tapi one thing Yang perlu untuk diingat Bahwa Even NGO itu non-profit Mereka selalu punya revenue Saya gak tau ya Saya bukan orang NGO Jadi saya gak tau Ketika mereka Let's say Mereka punya revenue Kemudian Let's say punya revenue 100 juta Kemudian dalam satu project Costnya mereka Let's say cuma 60-70 juta Saya gak tau 30 itu nanti kemana Dan saya tidak ada di Porsi untuk Memberikan judgment Nah gitu Tapi Yang seling Harus selalu diingat bahwa Even NGO yang non-profit pun Mereka selalu punya revenue Mungkin dari grant Mungkin dari Funding Dari Apa namanya Dari organisasi di luar Ataupun Mungkin Mereka juga punya Penyokong dana ya Biasanya mereka juga punya Penyokong dana di belakang Mungkin Kan ada beberapa ya NGO itu ada beberapa Yang memang berkaitan dengan politik Atau mungkin dengan Isu-isu tertentu Dan Pasti ada seseorang Atau Ada satu Organisasi Yang punya kepentingan di Politik Atau di Isu tersebut Yang biasanya mereka akan Menyokong dana Atau Menjadi backingan ya Backingan secara Finansial Untuk NGO tersebut Itu yang selalu Perlu untuk diingat Jadi Oke mereka akan selalu Berbicara tentang Ketika Mereka akan mengkuantifikasikan Visi Kemudian Achievement mereka Tapi yang selalu diingat bahwa Supaya mereka sustainable Mereka juga tetap perlu Uang untuk muter Kemudian tadi juga ada pertanyaan Tentu Market number Dari Mas Wahyu Pertanyaan yang menarik Tentang Relevansi market number itu Bisa berapa tahun Dan nanti kalau ketika Misalkan market Misalnya seperti ini ya Tahun Seperti yang tadi dibilang Karansi Angka tahun 2018 Mungkin sekarang udah gak relevan Di tahun 2021 Sampai 3-4 tahun ke depan Karena Kita ada pandemi Dan pasti Itu akan sangat mempengaruhi Harga-harga Ataupun Value dari produk Apapun Berpengaruh ya Misalnya Siapa sih yang Ngomongin Zoom Webex Kemudian Google Google Meet 2-3 tahun yang lalu Nobody's Tapi sekarang kita Tiba-tiba aja Kita Istilahnya Kalau orang Jawa bilang Lanya ya Kita tiba-tiba lanya Untuk menggunakan Video Telemarketing Seperti Atau tele Apa istilahnya Online meeting Seperti ini ya Padahal Saya masih ingat dulu Waktu kuliah S1 S2 gitu Diajak Untuk online meeting Itu adalah Satu hal yang Wih kira-kira Keren banget nih Mau diajak online Sama orang Atau mungkin Dari ini ada interview Sama orang Dari luar Keren banget Sekarang biasa aja Nah That's why Disitu Poinnya adalah Bahwa Seperti yang tadi Dibilang Kak Reci Yang namanya Visibility study Pasti akan selalu Diupdate kan ya Kenapa? Karena salah satunya tadi Market itu Harganya pasti akan Selalu fleksibel Dan that's why Yang namanya Industry market research Itu akan selalu jadi Industry services Yang menarik Misalnya Kalau beberapa Yang saya tahu Misalnya Di Indonesia kan Ada yang namanya DK Deka Kalau nggak salah Deka Deka ya Lupa punya ada Salah satu Company gede juga Di market numbers Kebetulan saya juga Pernah dulu Mungkin beliau Sudah lupa ya Pernah ketemu dengan CEO-nya juga Dari CDK itu Kemudian ada juga Teman-teman dari Statistika UGM Itu banyak sekali Yang kerja di Nielsen juga namanya Nielsen Company Itu juga itu adalah Salah satu Apa namanya Company market research Dimana mereka Ya Kalau pernah dengar Ada namanya Cadence juga Nah itu juga ada Mereka Adalah Industry Apa namanya Company-company Yang bergerak di market research Yang mereka ngasih Jasanya Jasanya mereka apa Ya adalah Ngasih tahu Eh kayak gini tuh Kira-kira harganya segini Nanti proyeksinya Seperti ini Dan itu benar-benar rutin Tiap tahun Atau 2-3 tahun Atau mungkin kuartil Mereka udah melakukan itu Dan mereka biasanya Di-share Info tersebut Akan di-share Ke perusahaan-perusahaan Yang memang Membeli jasa mereka Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu Butuh data Aktual Marketnya itu sekarang Seperti apa Supaya mereka bisa bikin Visibility study Atau bisa bikin Bisnis-bisnis decision Yang relevan Untuk Dan aktual Berdiri data yang aktual Gitu Nah Kemudian tadi ada Satu pertanyaan Yang menarik Dari Mas Farah Tadi ya Tentang Bagaimana Service industry itu Obtaining money Itu That's why nanti Mungkin kalian Ini gak tau ya Mas Farah ini Angkatan berapa Mungkin kalau misalkan Semester 6 Misalkan nanti Akan ketemu Kalau kesempatan Nanti Semester 67 Akan ketemu dengan Manstra ya Management strategy Dan di situ Kan pastinya Kalian akan ketemu Yang namanya Bisnis model canvas Bisnis model canvas Ini Mungkin sekarang Mungkin di teman-teman Di sini ada yang Mungkin juga Ada juga yang Bermain di startup Digital startup Mungkin ada yang nyambi Nyambi di sana Intem atau apalah Dan pastinya akan akrab Dengan bisnis model startup Bisnis model canvas Dan BMC itu Ada banyak banget Sekarang ada Dari yang dulu Pertama Si BMC Si siapa yang Gambarnya itu Sekarang udah ada Banyak sekali Yang Khusus digital startup Mungkin Khusus apa Buat Apa namanya Kebutuhan-kebutuhan Tertemu Tapi pada dasarnya Balik lagi Bahwa esensi Dari si sebuah BMC itu Adalah Memapping Bagaimana Sebuah company Atau sebuah project Atau sebuah Bisnis itu Berjalan gitu Uangnya dapat Dari mana Kemudian Uangnya yang keluar Apa Kemudian Siapa partner kita Dapat uangnya Itu Value kita Yang kita propose Seperti apa Itu Disitu kelihatan Semuanya Dan Event service Industry Yang mungkin Produknya Gak kelihatan Mungkin kayak Arta Jasa Mungkin kita gak tahu Sebenarnya produknya Apa sih Kalau ATM bersama Itu Uangnya Dapatnya Dari mana Itu Pasti tetap Ada uang Kalau gak Ngapain Jadi bisnis Kan selalu Ada yang namanya Kalau di Bisnis model canvas Ada di bawah Sebelah Sebelah kanan Itu kan Ada Sebelah kanan Sebelah kanan Balah kanan Itu kan ada revenue stream Itu akan memperlihatkan Oke Bisnis kita dapat uang dari mana Apakah kita bisa sustain As long as Uang yang Revenue stream kita di kanan Itu lebih gede Daripada yang ada di kiri Cost itu Most likely Bisnis kita akan sustainable Kemudian Ada beberapa poin lagi Yang menarik Untuk Di daging Kuliah kita AKI ini Yang pertama Saya tertarik sekali Soal Yang dibilang bahwa Visibility study itu Basically dari dongeng Dan itu That's really correct Karena Misalnya Bayangkan ya Ketika kalian Pitching ke investor Atau Pitching ke Apa namanya Boss kalian Tentang Projek atau plan Yang kalian punya 3-4 Sampai 5 tahun Kedepan Itu kan sebenarnya Kalian Kayak dongeng Karena itu Bisnis study itu Masih Gak ada Produknya gak ada Projeknya gak ada Tapi kalian Ingin mengatakan bahwa Boss Percahkan Kasih uang Bahwa 3-5 tahun Kedepan ini Projek akan jadi Seperti ini Jalannya Kira-kira seperti ini Kalau diuangkan itu Misalnya seperti ini That's why itu adalah Itu seperti dongeng Seperti Bahwa 3 tahun lagi itu Akan ada seperti ini 5 tahun ini Akan ada seperti ini But kalian berbicara Dengan Konteks uang Bahwa Uangnya akan berjalan Seperti ini Ada uang masuk segini Ada uang keluar segini Jadi Nanti returnnya Let's say Misalkan 15% Jadi daripada Uang mau ditaruh di bank Mending Kasih cek saya Saya puterin Saya setuju banget Ketika dibilang Bahwa Visibility study itu Sebuah dongeng Satu lagi Yang tadi Menurut saya Menarik sekali Tentang Bahwa Visibility study itu Pasti harus diupdate Secara rutin Mungkin 1 tahun Sudah ganti Mungkin 2-3 tahun Atau mungkin 5 tahun Itu bergantung Kondisi market Karena Kenapa Karena Nanti ketika Beberapa kalian Dari kalian Ketemu dengan Atau mungkin Semester 4 ya Biasanya ketemu dengan Product design ya Product design dan management Itu kan ada praktikum Yang kemudian Kalian bikin program Kemudian diminta Untuk ngitung Payback period Dan lain-lain Itu NPV Payback period Dan itu Biasanya yang selalu Sering salah adalah Bahwa kalian bikin Rancangan keuangannya itu Sampai 15 tahun 20 tahun 10 tahun Padahal produk kalian Yang ingin kalian bikin Itu misalkan Elektronik HP Misalkan sekarang Kalian punya Apple Atau misalkan punya Itu deh Xiaomi Xiaomi Redmi Sekarang berarti 11 Misalkan Tahun depan Sudah keluar lagi Redmi 12 Jadi Apa hitung-hitungan kalian Kalau misalkan Bikin visibility study Itu sampai 15 tahun 20 tahun Itu ya mungkin Gak relevan lagi Sekarang Mungkin 1 tahun Sudah selesai 2 tahun Dan sekarang Ngitung bunga itu Bisa jadi Menghitungnya Udah gak tahunan lagi Tapi interest rate-nya Mungkin jadi interest rate-nya Bulanan Itu juga perlu Diperhatikan Bahwa Visibility study Itu ya gak Sekali jadi Beres Tinggal jalan Gak juga Kan selalu rutin Di update Kontinus Satu lagi Mungkin dari saya pribadi Ini menutup Juga Mungkin sebelum ini Setelah ini Nanti kita lempar Ke karensi lagi Untuk Dan juga Nanti mungkin Kalau mau ada foto-foto Nanti kita akan Satu yang Dari saya Note dari sini Ini saya harus bilang Bahwa kelas ini Hari ini Jauh lebih keren Dari yang saya bayangkan Karena Saya juga awalnya Bingung Ini kalau kelas Online kayak gini Itu gimana Kemarin kita Diskusi Intet juga ya Di UF Kalau ini Berapa menit nih Perlu berapa menit Ini Saya juga sempat Mimpikir Kayak 60 menit Biasanya udah Udah pada habis Atensinya Ternyata sampai 2 jam Ternyata masih pada Untuk Listering kelas ini Satu yang sering Saya note Bahwa Atau ini yang Saya anut sekali Saya anut sekali Itu adalah bahwa University courses Misalnya kalian Join new game Seperti ini kan Kita kalian punya Banyak courses Khususnya di TI Yang Metode-based Saya sering sekali Bilang itu Metode-based Kita belajar Metode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Sebenarnya kita Dapat Dodge Istilahnya kalau Orang bilang itu Courses ini Cuma providing dodge Kita dapat dodge Oh ini yang Ada yang namanya ini Ada ini Ada itu Ada ini Ada itu Dan kemudian Dodge itu Pisah-pisah Tapi Pas kalian Sebagai mahasiswa Seperti ini Kalian harus tahu Bahwa Dodge Itu bisa disambungin Ada connecting dodge Dan Sempatan seperti ini Kita bisa Praktisi Kemudian Yang sudah pernah Terjun di Sebuah domain Instruktif finansial Seperti ini Yang mereka sudah pernah Terjun Ini waktunya Untuk belajar Bagaimana Kita bisa Untuk connecting Dodge Kita mendapatkan Gambaran Gimana Orang-orang yang Sudah pernah Melakukan ini Sebelum Sudah pernah Connecting Dodge Itu Sebelumnya Gimana caranya Itu Jadi Ya emang Gak cukup Kalian untuk Ikut kuliah-kuliah Gak cukup Pasti kalian Tetap butuh Experience Untuk Atau mungkin Ketemu Oleh Orang-orang yang Sudah punya Experience Untuk Belajar Bagaimana Kita bisa Connecting Dodge Oke Bisa kita Kembali Ke Carrency Silahkan Oke Aku Share screen Ya teman-teman Aku izin Quick ya Quick Lucky Dengan janji Aku yang tadi Biar Aku tidak ada Utang Oke Eh Kelihatan gak Belum ya Share Share Kok gak mau Sih Kelihatan gak ya Share screen Aku Gak kelihatan ya Belum Belum Oke Iya Gak mau Nih Bentar Aduh Iya nih Gak mau Aduh Aku boleh Gimana ya Disconnect dulu Apa Coba Bentar Lalu Situ aku izin Disconnect Bentar Situ aku Connect lagi Boleh ya Satu menit Oh ini Udah nih Udah ya Kelihatan Oke Oke Maaf Aku agak narsis Tunggu Ini gimana Cara ganti Tabnya Tentu coding Maaf Sebentar Oke 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 Kita tunggu dulu ya Siap Oke Ini sekarang Lagi Kelihatan apa nih Teman-teman Layar spin bukan Lagi Starting to share Conten Kalau di tempat Oh Starting to share Conten Oke Aku Tunggu dulu Udah Kelihatan Belum Belum ya Belum Ini teman-teman Kayaknya Anak-anak Tahun ke Tiga keempat Ini juga Banyak ini Lagi nyari Internship Atau Mungkin Kerjaan Mungkin Kak Renzi Ada Referensi Atau Something Barangkali Ada teman-teman Yang tertarik Tepat Bandung Set Video Oke, kayaknya masih problem koneksi ya. Oke, ini ada info dari Karensi ya, ini karena jam 9 ada meeting, ini kita tunggu dulu 2 menit, ya katanya kalau nggak bisa koneksi, berarti mungkin harus kita sudahi dulu, mungkin nanti untuk tadi yang doorpress, nanti akan saya infokan lebih lanjut ya. Kita tunggu dulu 2 menit. Nah, oke, udah balik lagi. Oke, maaf ya, aku izin sampai maksimal banget kita 9-10 kok. Aku juga ada ini soal share. Oke, mungkin aku bisa ya. Oke, teman-teman thank you buat yang udah follow. Jadi teman-teman di sini aku bisa lihat ada 27 aku catatnya. Jadi nanti kita akan adikan quick spin, 2 orang yang beruntung, kita akan hitung angkanya, nanti aku hitung dari bawah gitu. Jadi misalkan startnya dari sini nih, atasnya saldi. Oke, jadi yang ke atas nanti yang dia bakal dapat gitu ya. Oke, spin yang pertama. Oke, jadi yang nomor 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas Yusro ya, nanti bisa DM aku. Aku bisa bikin acara apa gitu. Yusro 08, nanti kita selamat kamu dapat satu voucher. Terus aku akan spin sekali lagi ya. Jadi tadi yang nomor 6 udah nggak kepake. Aku kurangin jadi 25. Spin. Pas bawahnya nih, jadi gampang gitu. Oke, jadi selamat kepada Mbak Afiani. Terima kasih banyak Kak sama-sama Mbak Afiani. Ini nanti silahkan di DM aku buat aku kasih ininya ya. Buat aku kasih vouchernya. Gitu aja, Mas Yusro. Terima kasih banyak buat waktunya. Kita buat foto bareng nggak? Silahkan kalau mau foto bareng, videonya dihidupkan teman-teman. Wah gila, aku melihat buka-buka muda menghasiswa training industri. Aku merasa tua. Masih pagi ya pada ngantuk, kayaknya belum mandi mungkin. Iya, nggak apa-apa. Aku juga bisa gitu kok. Ayo, ayo. Tadi cuma satu doang nih. Yang lain, pada mau ikut. Terus mati lagi. Yuk, yuk, yuk. Teman-teman. Terus kalau misalnya mau add link-in aku juga boleh. Ada Ardirani Rensita. Kalau mau kontak-kontakan, mau konsult, atau mau tanya-tanya juga boleh. Pakai link-in. Terus kalau mau tanya-tanya atau mau intern juga di Arta Jasa, bisa juga kontak ke aku. Misalkan teman-teman butuh dan penasaran di industri financial, silahkan aja. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kayaknya teman-teman banyaknya yang mungkin akan butuh tempat intern juga kan. Dan mungkin beberapa juga ada yang tertarik dengan industri financial karena ya sekarang fintechnya lagi naik down sekali ya. dan banyak sekali, apa namanya, ya bergeliat sekali. Jadi mungkin akan ada banyak teman-teman yang tertarik. Oke, kita tunggu 10 detik. Satu, dua, oh, udah banyak nih. Hai, Mbak Fiani, Alhoransi, salam kenal. Oke, kayaknya udah hampir semuanya ya. Oh, belum belum. Eh, ada masken nggak ya? Ada masken nggak ya tadi? Kayak nggak salah. Iya, Pak. Bisa minta tolong di itu nggak, Mas? Buat, apa namanya, di screenshot. Siap, makasih ya. Aku sambil screenshot juga kok, tenang. Oke. Satu lagi ya, terima kasih banyak untuk teman-teman ini untuk aktensinya. Dan salut juga untuk teman-teman di sini. Kayaknya banyak juga yang sebenarnya bukan peserta kelas AKI dan jadi ikut kelas ini. Dan ya salut karena ini jam 7 pagi. Masih bisa ikut kelas seperti ini. Sama-sama, terima kasih juga. Kalau untuk teman-teman yang kelas AKI, oke lah. Ini memang mungkin jadwal kalian ya gitu. Tapi untuk teman-teman yang bukan peserta kelas dan tetap bisa, tetap eager untuk join kelas ini. Ya, salut untuk kalian gitu. Semoga bermanfaat. Dan ya pastinya sih, kalau buat saya pribadi, saya lihat sih, akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Tidak hanya untuk teman-teman yang dapat AKI, tapi juga untuk teman-teman secara general ya, teman-teman di TUGM, pasti akan sangat bermanfaat. Oke, maksudnya aku mengucapkan terima kasih sekali lagi. Apakah ini sudah? Biar kita bisa lanjut ke kerjaan. Oke, kayaknya udah ya mas, kan? Oke, terima kasih. Silahkan. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa. Keep in touch ya. Mas, itu ya. Bye-bye. Thank you. Untuk teman-teman, terima kasih banyak untuk atensinya. Untuk acara kali ini kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih sekali untuk kesempatannya dan atensinya. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Untuk mas Ken, terima kasih banyak ya untuk bantuannya. Sampai jumpa.